Bukan masalah besar, kan? Kinfei yang tersenyum tipis. Hah! Pisau peminum darah itu tercengang. Bukan masalah besar untuk meningkatkan taktik ilahi, dan itu juga merupakan taktik ilahi yang mengintegrasikan dewa dan iblis hati, dapat memiliki empat kehendak surgawi. Jangan bercanda. Ini hanyalah tindakan melawan langit. Mungkin inilah kebanggaan seorang jenius. Pisau minum darah menekan emosi batinnya dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki dunia. Benarkah ini? Tentu. Saya mengatakan kebenaran. Mengapa kamu tidak mempercayainya? Kinfei yang menunjukkan ketidakberdayaannya. Katakan saja yang sebenarnya. Apakah kamu bercanda? Tadi waktu kau dan iblismu menipuku agar berhenti, itu juga benar. Pisau peminum darah yang dibenci. Menyalahkan aku. Kinfei yang melirik pisau peminum darah. Sejujurnya, Anda tidak mempercayainya. Bila kau bohongi dirimu sendiri, kau keras kepala mempercayainya. Apa yang bisa kulakukan? Hem. Sambil mendengus dingin, Yin Suedao mengikuti Kinfei yang kesisi serigala bermata putih dan yang lainnya dengan suasana hati yang sangat tertekan. Sekelompok orang sedang menatap pisau peminum darah. Terutama serigala bermata putih, Li Feng, dan Harazi dengan cepat keluar. Apa yang sedang kamu lihat? Dewa adalah eksistensi yang tidak bisa kau dapatkan. Kata pisau peminum darah dengan bangga. Sudut mulut semua orang berkedut. Serigala bermata putih itu menoleh ke arah Li Feng, menjepit jari bunga, dan berbisik, adik laki-laki, saudara laki-laki adalah pria yang tidak bisa kau dapatkan. Li Feng tiba-tiba merasa terangsang, dan bulu kuduknya jatuh ke tanah. Kakak, bisakah kamu berhenti membuatku jijik? Pisau minum darah gemetar karena marah, dan berkata dengan marah, percaya atau tidak, Dewa telah membacokmu. Serigala bermata putih itu menatap Li Feng lagi, dan berkata dengan aneh, saudaraku, percaya atau tidak, aku telah meretasmu. Kakak, maafkan aku. Li Feng ingin menangis tanpa air mata. Kalau kamu seorang wanita, tidak apa-apa, tapi kamu seorang pria besar, dan itu membuatku merasa tidak nyaman. Serigala bermata putih itu menyeringai, menatap pisau peminum darah itu, dan berkata dengan takut-takut, aku khawatir kau bisa mengampuni aku. Apa? Pisau peminum darah itu meraung lagi dan lagi. Pedang itu tertegun dan terpotong ke arah depan bumi. Ledakan. Sebuah parit horizontal segera muncul. Tak berdasar. Air laut mengalir deras. Haha. Serigala bermata putih itu tertawa. Siaoyanger, bertarunglah dengan saudaramu, kamu masih lembut. Kemarahan bisa membuat anda marah. Benar-benar luar biasa. Longchen menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, apa pendapatmu? Bukankah Lu Ji Ajin baik-baik saja? Apakah setan itu jahat? Li Feng juga tidak buruk. Ketiga kunci tersebut sekarang tunggal. Tapi kenapa kau suka sekali dengan benda sialan ini? Serigala bermata putih itu menatap Qin Fei Yang, dan berkata dengan nada mencuri, Qin si kecil, apakah kau akan membiarkanku menyimpan barang ini? Siapa yang merusak barang itu? Dewa ini adalah senjata sihir yang mendominasi tingkat tertinggi. Apakah kamu tahu apa senjata sihir tingkat tertinggi yang mendominasi? Jika kamu tidak mengerti dewa, aku akan menjelaskannya kepadamu. Dan juga. Dewa itu punya nama, pisau peminum darah yang mendominasi. Pisau peminum darah itu meraung. Pisau peminum darah. Mendominasi. Serigala bermata putih menatap pisau peminum darah. Tiba-tiba sambil memegang perutnya, mengangkat kepalanya dan tertawa. Ibu Mu Yang, dia, itu menertawakanku begitu banyak. Apakah pisau peminum darah itu bisa disebut mendominasi? Roh dari roh yang bersembunyi di dalam pisau peminum darah itu saat ini berwarna gelap dan biru pekat, ingin membunuh gadis ini. Orang malang. Semua orang memandang pisau peminum darah itu dengan penuh simpati. Sungguh malang jika bertemu dengan bajingan ini. Kinzi kecil, apa kabar? Tanya Serigala bermata putih. Apakah menurutmu dia akan bersedia? Kinfei yang tidak berdaya. Tidak bersedia. Dengan dia, cepat atau lambat dewa akan dibuat kesal olehnya. Pisau peminum darah mendengus dingin. Tidak akan. Kaka akan sangat mencintaimu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Gulungan. Sao Ge seharusnya menjadi dewa. Ini benar-benar tak tertahankan. Pisau peminum darah bersembunyi jauh, dengan sikap yang sangat acuh-ta'acuh. Akan tetapi Serigala bermata putih itu tidak peduli sama sekali terhadap hal itu, dan maju untuk menghasut. Apa yang harus dikatakan, ada masa depan hanya dengan mengikuti dia. Hanya dengan mengikutinya, Anda dapat merasakan lesat dan pedasnya. Namun bagi pisau peminum darah, tak ada daya tarik sama sekali. Masa depan. Dewa sudah menjadi senjata sihir yang mendominasi tingkat tertinggi, masa depan apa yang dibutuhkannya. Kalau yang harum dan pedas itu cuma guyonan belaka. Dewa adalah penguasa para dewa, jadi apakah hal-hal seperti ini akan langka? Perlakukan dia seperti anak berusia tiga tahun. Memecahkan krisis pisau peminum darah, tidak ada bahaya lain di pulau itu. Malam yang damai berlalu. Tetapi, orang gila itu belum menyerap kekuatan jahat kerangka raksasa itu. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, pisau peminum darah, makhluk macam apa monster ini? Ia lahir dari kekuatan jahat. Pisau minum darah. Kekuatan kejahatan. Qin Fei yang terkejut sejenak. Ia. Kekuatan jahat lautan bintang ada di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, kesadaran pun terbentuk. Beberapa kesadaran ini tertanam di dalam mayat, beberapa tersembunyi di dalam bunga, pohon, atau pasir, kerikil, dan tanah. Bahkan beberapa kesadaran akan mengambil binatang buas dari laut bintang dan menggantikannya. Dan sekarang kerangka itu, ketika sang dewa melihatnya, menemukan bahwa kekuatan jahatnya sangat besar, jadi sang dewa tinggal bersamanya dan menyerap kekuatan jahatnya. Kata pisau peminum darah. Bisakah kamu menyerap kekuatan jahat juga? Qin Fei yang terkejut. Tentu. Komunikasi ini tidak nyaman, jadi mari kita ubah cara komunikasinya. Kata-kata dari pisau peminum darah itu mendarat, dan bercak-bercak darah pun muncul. Detik berikutnya, di bawah Qin Fei yang dan yang lainnya, mereka berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah darah. Apa-apaan ini? Serigala bermata putih berseru. Jangan aneh-aneh. Kamu bisa memanggil dewa, leluhur dao. Pisau peminum darah itu memutar matanya. Tidak. Itu benar-benar belum pernah terlihat sebelumnya. Transformasi senjata ajaib. Qin Fei yang dan yang lainnya juga tampak terkejut. Sepertinya kebelum bertemu dengan prajurit dewa tertinggi. Leluhur dao mencibir, lalu menatap Qin Fei yang, dan berkata dengan nada meremehkan, tidak sulit untuk melihat bahwa bahkan jika kamu benar-benar penguasa sebuah dunia, kamu hanya dapat menganggapnya sebagai dunia kecil yang tidak mencolok. Mulut Qin Fei yang berkedut. Ini benar-benar pukulan. Leluhur dao berkata dengan bangga, mendominasi senjata ajaib, setelah berevolusi ke tingkat tertinggi, ia dapat berubah menjadi bentuk manusia. Semua orang saling memandang. Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa prajurit sihir dapat berubah wujud menjadi manusia. Tunggu. Mengapa prajurit sihir dominan Dong Yuexian tidak berubah menjadi wujud manusia? Li Feng curiga. Apa Dong Yuexian? Dao Zhu curiga. Li Feng berkata, itu adalah putri Kaisar dan istrinya. Putri mereka. Sangat bagus. Di mana Dong Yuexian ini? Dewa akan membunuhnya. Mata leluhur dao berkedip-kedip karena darah. Rambut panjangnya berdarah karena berlumuran darah. Qin Fei yang terkekeh dan berkata, sepertinya kamu sangat menderita di tangan Kaisar dan istrinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa langsung mengungkapkan niat membunuhnya ketika mendengar identitas Dong Yuexian? Mereka mengandalkan kekuatan asal mereka, kalau tidak dewa akan membunuh mereka semudah membunuh anjing. Dao Zhu tersenyum acuh tak acuh. Hal ini memang benar. Tingkat tertinggi mendominasi senjata sihir, sebanding dengan kerusakan seratus ribu bawahan mendominasi senjata sihir, sangat mudah untuk membunuh Kaisar dan istrinya. Disayangkan, Dong Yuexian tidak ada di sini sekarang. Serigala bermata putih itu menyapu perairan sekitarnya. Saya tidak tahu apakah Dong Yuexian dan Dong Tianchen telah memasuki lautan bintang sekarang. Mengenai kematian. Sampai pada titik ini, Serigala bermata putih tidak pernah memikirkannya. Karena Dong Yuexian memiliki kekuatan asal. Belum lagi hal-hal lainnya, masih mungkin untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Leluhur Dao berkata dengan ringan, prajurit sihir yang mendominasi tingkat tertinggi di tangan Dong Yuexian seharusnya adalah tungku perunggu langit dan bumi. Kanan. Namanya adalah tungku tembaga Tiandi. Serigala bermata putih mengangguk, dan pencuri itu tersenyum, apakah kamu mengetahuinya? Tahu. Mantan musuh. Dulu, Dewa itu sedang bertanding dengan tungku perunggu Tiandi, tetapi Kaisar dan istrinya tiba-tiba muncul. Untungnya, Dewa itu pintar dan menjadikan tungku perunggu Tiandi sebagai perisai. Kalau tidak, bukan dia, tetapi Dewa itu yang ditangkap. Dao Zhu Jie tersenyum. Musuh. Serigala bermata putih mendengarnya dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Saya pikir hubungan antara Dao Zhu dan Tiandi Copper Furnace sangat baik. Jika demikian halnya, para leluhur dapat dibiarkan memicu pemberontakan dan mungkin tungku perunggu langit dan bumi akan mengikuti mereka. Singkirkan pikiran kecil itu dari perutmu. Heaven and Earth Copper Furnace juga dipaksa mengambil sumpah darah. Jika tidak terikat oleh sumpah darah, mungkin kita benar-benar bisa memulainya. Dao Zhu Jie tersenyum. Mendengar. Serigala bermata putih itu tampak kaku. Bersumpah darah. Keinginan itu akan segera sirna. Manusia bukanlah makhluk baik. Tak pernah puas. Apapun yang aku lihat, aku ingin mengambilnya sendiri. Leluhur Dao mendengus dingin. Wajahnya penuh dengan rasa jijik. Qin Fei Yang dan yang lainnya sedikit tertekan. Bukankah ini seperti memarahi mereka secara terselubung? Qin Fei Yang bertanya, Xin Chen Hai, selain kerangka raksasa ini, apakah ada makhluk lain? Tentu saja ada. Ada banyak sekali binatang buas di lautan bintang. Tapi itu aneh. Sekitar dua bulan yang lalu, cahaya ilahi tiba-tiba datang, dan semua binatang buas di perairan sekitar musnah. Dao Zhu tampak bingung dan terkejut. Saya tahu tentang hal itu. Karena inilah yang kami lakukan. Yang saya tanyakan adalah, apakah ada kerangka lain di Xin Chen Hai? Kata Qin Fei. Apa? Kau berhasil. Leluhur Dao memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekelompok manusia kecil memiliki kemampuan ini. Untuk mengetahui. Saat itu, ketika cahaya ilahi datang, bahkan dia merasa putus asa. Bisakah aku berbohong padamu? Sebaiknya keberhati-hati, kalau tidak kami akan langsung membunuhmu. Serigala bermata putih Jieji tersenyum. Murid Dao leluhur menyusut. Benarkah itu yang dilakukan kelompok orang ini? Ini luar biasa. Di mana orang-orang ini dua bulan lalu. Mungkin baru saja memasuki wilayah bintang belum lama ini. Seberapa jauh jaraknya untuk membunuh binatang buas di sini? Sulit dibayangkan. Ehem. Leluhur Dao terbatuk dan menatap Qin Fei Yang lalu berkata, ada banyak rangka seperti itu di laut bintang, tetapi dengan kekuatanmu, tidak masalah jika kau menemuinya. Lebih banyak lagi. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat orang gila itu, dan bergumam, jika kamu dapat menemukan lebih banyak rangka seperti itu dan menyerapnya untuk para senior, maka pergilah ke pulau bintang tujuh. Apa? Kamu akan pergi ke pulau bintang tujuh? Leluhur Dao melonjak ketika mendengar kata-kata Kixing Dao, wajah tuanya penuh ketakutan. Qin Fei Yang terkejut, dan segera menatap leluhur Dao. Serigala bermata putih dan yang lainnya saling berpandangan, dan mereka semua menatap leluhur Dao satu demi satu. Karena jelas, Dao Zhu mengetahui situasi pulau Kixing. 4.662. Apa yang sedang kamu lihat? Sudah ku bilang, aku tidak ingin mendapat informasi apapun tentang pulau bintang tujuh dari mulut dewa. Dewa tidak akan menemanimu sampai mati. Dao Zhu menggelengkan kepalanya. Sungguh malang nasibnya, bertemu dengan sekelompok orang yang tidak mengenal langit dan bumi, mereka malah berani pergi ke pulau tujuh bintang. Mereka tidak tahu, pulau Kixing adalah tanah terlarang di lautan bintang. Jangan katakan itu. Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar tidak tahu apa area terlarang itu. Mereka hanya tahu bahwa pulau Kixing adalah tempat yang sangat berbahaya, dan mungkin ada keberuntungan tersembunyi. Jangan terlalu banyak berpikir, pulau Kixing tidak memiliki keberuntungan. Dao Zhu mencibir. Sekalipun ada keberuntungan, kamu belum mati untuk mengambilnya. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, saya perintahkan Anda untuk memberitahu kami situasi di pulau Kixing. Ekspresi leluhur Dao membeku, dan dia menatap Qin Fei Yang dengan marah. Jika kalian tidak takut dengan asap Tuhan, kami tidak peduli. Pokoknya, bagi kami, tidak ada yang lebih dari kalian, dan tidak ada yang kurang dari kalian. Para setan tertawa. Begitu leluhur Dao mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan meraung, aku tidak lebih dari diriku sendiri, dan aku tidak jauh lebih sedikit, jadi apa yang kamu lakukan untuk mengendalikan dewa? Memiliki kemampuan untuk membiarkan dewa sekarang? Setan hati itu terkejut, lalu menunjuk ke langit dan berkata, menurutmu apa yang ada di langit? Leluhur Dao mengangkat kepalanya menatap langit, mengerutkan kening dan berkata, apalagi yang ada selain bintang-bintang. Iya, matahari belum terbit di sebelah barat, apa yang kamu lamunkan? Setan itu menatapnya sambil bercanda. Leluhur Dao sangat marah hingga dia meniup jenggotnya dan melotot, lalu berkata dengan marah, baiklah, dewa itu memberitahumu, biarkan kamu tahu betapa naifnya kamu sekarang. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dan langsung mendengarkan dengan tenang. Pulau Bintang Tujuh adalah salah satu dari empat daerah terlarang di Laut Bintang. Kamu telah melihat bahayanya Lautan Bintang. Tetapi dewa memberitahu Anda bahwa bahaya Pulau Bintang Tujuhpuluhan kali, ratusan kali lebih menakutkan daripada Lautan Bintang. Karena Pulau Bintang Tujuh adalah markas para kerangka ini. Kata leluhur Dao dengan sungguh-sungguh. Apa? Tempat perkemahan para kerangka ini? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Iya. Kerangka ini kuat dan lemah. Yang terpenting adalah mereka tidak takut dengan badai di sekitar Pulau Seven Star dan dapat masuk dan keluar sesuka hati. Dan badai di sekitar Pulau Kixing bahkan dapat membunuh dewa secara instan. Kau tidak mengira tubuhmu yang terbuat dari daging dan darah bisa lebih tahan terhadap pukulan daripada tubuh prajurit sialan itu. Dao Zhu mencibir. Itu benar. Kulit kami tidak setebal kamu. Serigala bermata putih itu menganggup dengan serius. Anda. Leluhur Dao melotot tajam ke arah serigala bermata putih itu. Bukankah ini bentuk omelan terselubung kepadanya karena sifatnya yang keras kepala. Tuhan. Tolong bawa orang-orang ini pergi. Dewa bersedia menukarkan berkat seumur hidup di masa depan. Jangan menyela. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih itu, menatap leluhur Dao dan berkata, di pulau itu, apalagi yang ada selain kerangka. Anda ingin bertanya, apakah ada keberuntungan? Leluhur Dao memandang Qin Fei Yang dengan aneh. Ehem. Qin Fei Yang menganggup. Sedikit malu. Benar saja, dia seorang pria kuno, dan dia bisa melihat isi pikirannya hanya dengan sekali pandang. Pasti ada keberuntungan di pulau itu. Meskipun dewa itu belum pernah ke pulau Kixing, konon katanya ada banyak dewa di sana. Kata Dao Zhu. Mendengar ini, mata serigala bermata putih itu tiba-tiba bersinar hijau dan bertanya, apakah ada arti sebenarnya dari hukum terkuat? Tidak yakin. Leluhur Dao menggelengkan kepalanya dan menebak, saya kira begitu, bagaimanapun juga, itu adalah salah satu dari empat area terlarang. Apalagi yang kamu katakan. Harus pergi. Semangat serigala bermata putih. Saya khawatir kamu tidak akan diberkati. Leluhur Dao mendengus dingin. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, kami punya solusinya sendiri. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Jika mereka tidak yakin, beranikah mereka pergi ke pulau bintang tujuh? Saya khawatir saya bahkan tidak bisa memikirkannya. Ya, Dao Zhu menatap sekelompok orang dengan curiga. Penuh percaya diri, apakah benar-benar ada cara untuk masuk ke pulau bintang tujuh? Jika seperti ini. Mata leluhur Dao berkedip. Longchen berpikir dalam hati, jika pulau ini penuh dengan kerangka, itu tidak perlu dikhawatirkan. Kamu hanya perlu menyelesaikan badai di luar pulau. Jangan meremehkan kerangka-kerangka di pulau itu. Konon katanya di tujuh pulau di pulau bintang tujuh hiduplah seorang raja kerangka. Raja kerangka ini sungguh mengerikan. Kekuatan penting sepertimu, diperkirakan satu pukulan dapat menghancurkannya. Dao Zhu tampak serius. Lautan bintang saja sudah berbahaya, apalagi daerah terlarang yang ada di lautan bintang. Hancurkan dengan satu pukulan. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengarnya, sudut mulut mereka tiba-tiba berkedut. Terlalu kokoh. Jika demikian halnya, akan agak sulit. Serigala bermata putih itu menggenggam kedua tangannya, matanya dipenuhi hasrat, lalu tersenyum dan berkata, pokoknya, kita harus pergi ke pulau bintang tujuh. Iya. Tempat yang bahkan pasangan kaisar dan penguasa kerajaan Tuhan tidak dapat taklukkan adalah tempat yang lebih menantang. Li Feng mengangguk. Karena kita mencari keberuntungan, tentu saja kita harus memilih tempat yang lebih menantang. Karena di tempat seperti itu, ada harapan akan keberuntungan. Saya tidak takut mati. Dao Zhu mengamati sekelompok orang. Sangat berani. Karena kalian semua begitu percaya diri, kalian sebaiknya pergi ke sana. Mungkin kalian benar-benar bisa memasuki pulau bintang tujuh. Kapan? Mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Dua hari lagi berlalu. Akhirnya. Kedua api di mata kerangka yang diikat di depan orang gila itu padam. Ini membuktikan bahwa orang mati seperti lampu. Begitu kedua api itu padam, kerangka raksasa itu roboh di tempat, dan tulang-tulangnya jatuh ke tanah. Dingin. Setelah menyerap sinar terakhir kekuatan jahat, orang gila itu tiba-tiba meraung kegirangan. Kekuatan jahat kerangka raksasa benar-benar sebanding dengan sepuluh hari sebelumnya. Dia menyerapnya selama tiga hari berturut-turut, yang jumlahnya sama dengan jumlah tiga puluh hari sebelumnya. Dua kata, keren sekali. Hah. Dia melangkah ke sisi Qin Fei Yang, menatap leluhur Dao dan bertanya, di mana ada kerangka di dekat sini. Dia tidak terkejut dengan keberadaan leluhur Dao dan transformasi senjata ajaib. Karena, meskipun dia menyerap kekuatan jahat, dia telah memperhatikan Dao Zhu, Qin Fei Yang, dan lainnya. Apakah baik bagimu untuk menyerap kekuatan jahat ini? Dao Zhu menatap orang gila itu dengan curiga. Ini pertama kalinya saya melihat manusia begitu mendambakan kekuatan jahat. Bahkan melihat kekuatan jahat seperti melihat makanan lesat. Tentu saja ada. Orang gila itu mengangguk. Kamu tidak tahu. Apakah kamu bisa memasuki Pulau Bintang Tujuh tergantung pada apakah orang gila kecil ini dapat menyerap cukup banyak kekuatan jahat? Serigala Bermata Putih memamerkan tarinya. Apa? Dao Zhu menatap Serigala Bermata Putih itu dengan curiga. Apa hubungan kejadian di Pulau Kixing dengan kekuatan jahat? Jangan khawatir tentang hal itu. Katakan saja pada kami, di mana ada kerangka di sekitar sini. Kata Serigala Bermata Putih. Banyak sekali. Leluhur Dao menunjuk ke kiri depan dan berkata, ada sebuah pulau sejuta mil jauhnya, dan ada juga kerangka di pulau itu. Apakah ada master? Mata Serigala Bermata Putih bersinar terang. Anda adalah wortel dan kubis Cina saat Anda mendominasi senjata ajaib. Dao Zhu mencibir. Bisakah Anda menemukannya di mana-mana jalan? Serigala Bermata Putih tidak dapat menahan rasa kecewa. Qin Fei yang mendonga, sedikit mengernyit, menoleh untuk melihat orang gila itu, dan berkata, Huo Wu berkata bahwa kita tidak akan bertemu binatang buas lagi dalam waktu setengah tahun. Sudah lebih dari dua bulan sekarang, jadi kita tidak bisa membuang-buang waktu terlalu banyak. Saatnya menemukan kerangka-kerangka ini. Ya, orang gila itu mengangguk. Itu juga masuk akal. Memanfaatkan setengah tahun ini, kita harus bergegas ke Pulau Kixing. Ya, jangan mencari kerangka dengan sengaja, itu akan memakan waktu lama. Di samping itu. Sekarang tidak ada binatang buas yang membuat masalah, dan Anda dapat menyerap kekuatan jahat kapan saja dan di mana saja. Jadi, kami hanya di sepanjang jalan, hanya memburu kerangka dengan mudah. Kata Long Chen. Hal semacam ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Jika kau harus memburu kerangka itu, dewa dapat membawamu ke rute lain. Sepanjang perjalanan, mungkin ada artefak lainnya. Lagipula, Kaisar dan istrinya sudah pernah melewati rute ini. Meskipun rute ini lebih aman daripada rute lainnya, tidak banyak dewa yang tersisa untukmu. Leluhur dao berbicara. Itu masuk akal. Serigala bermata putih itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, namun, kau, makhluk tua itu, tidak akan menipu kita. Memukulmu. Sekarang kita adalah orang-orang yang berada di perahu yang sama. Mengadu domba Anda sama saja dengan mengadu domba saya sendiri. Apakah dewa ini sebodoh itu? Leluhur dao melotot ke arah serigala bermata putih. Siapa tahu, ada pikiran buruk yang tersembunyi di perutmu. Pencuri serigala bermata putih itu tertawa. Gulungan. Jangan bicara pada dewa. Marah saja saat kamu mendengarkan. Kin Feiyang, singkatnya, apakah kamu ingin mengubah rute? Leluhur dao memandang Kin Feiyang, ekspresinya penuh dengan ketidaksabaran. Mengubah. Anda yang memimpin jalan. Kin Feiyang mengangguk. Serigala bermata putih itu hanya bercanda dengan leluhur dao. Tidak ada keraguan yang nyata. Kamu masih bijak. Bagaimanapun, dewa adalah penguasa kecil di wilayah ini. Mengikuti dewa, bisakah kau mendapatkan lebih sedikit keuntungan? Leluhur dao jie jie tersenyum, melambaikan tangannya, menggulung sekelompok orang, dan terbang ke udara. Ini. Kin Feiyang dan yang lainnya terkejut. Bisakah leluhur dao membawa mereka pergi dari langit? Bukankah sekarang akan jauh lebih nyaman? Namun sebelum dia bisa merasa senang, leluhur dao menjerit, dan jatuh ke tanah bersama Kin Feiyang dan yang lainnya, mata mereka semua bengkak biru dan malu. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih berteriak dengan marah. Bagaimana dewa tahu hal ini akan terjadi? Leluhur dao juga sangat marah, menatap Kin Feiyang dan sekelompok orang, dan berkata, Ini semua bukan salahmu, siapa yang menjadikanmu penyusup? Bicarakan tentang hal itu. Dia melangkah menjauh di udara, berdiri dalam kehampaan, tidak terpengaruh oleh tekanan. Sudut mulut Kin Feiyang dan yang lainnya berkedut. Itu benar-benar alasan mereka. Karena mereka adalah penyusup, mereka akan ditekan oleh kekuatan penindas, yang akan menyebabkan leluhur dao tidak dapat membawa mereka terbang. Serigala bermata putih. Ikuti dengan saksama. Semua orang menatap serigala bermata putih itu satu demi satu. Wajah serigala bermata putih itu berubah hitam dalam sekejap. Aku pernah melihat leluhur dao sebelumnya dan membawa mereka ke udara. Kupikir aku tidak perlu menjadi kulih lagi, tetapi ternyata aku tidak bisa melarikan diri pada akhirnya. Bagus. Saya dapat membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan. Putri Duyung tersenyum menenangkan. Ini bukan masalah mendapatkan kembali kekuatan. Serigala bermata putih itu menatap Putri Duyung tanpa daya, dan hanya bisa berubah kembali ke wujud aslinya. Jangan mengeluh. Saat aku meninggalkan dunia rahasia, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Huo Wu menepuk kepala serigala bermata putih itu, mengatakan sesuatu sambil tersenyum, lalu melompat dan mendarat di punggung serigala bermata putih itu. Bagaimana cara memberi penghargaan? Mata serigala bermata putih itu berbinar. Dia terlihat sangat jahat dan pantas dipukuli. 4.663 Apa yang sedang kamu pikirkan dalam benakmu? Huo Wu dengan marah menginjak serigala bermata putih itu, pipinya memerah. Tidak apa-apa, dia bukan orang luar. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Juga. Huo Wu berwajah gelap, melirik ke arah Kinfei yang dan yang lainnya, dan melihat masing-masing dari mereka menatapnya dengan pandangan yang sangat aneh, mengusap tanah sampai ke pangkal lehernya. Jangan malu. Semua orang ada di sini. Orang gila itu tertawa. Tapi tiba-tiba, dia menepuk kepalanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada beberapa bujangan tua. Setelah itu, dia melirik Long Chen, Mu Qing, Lu Jiajin, Sang Iblis Hati. Siapa yang kamu lihat? Kata Mu Qing kesal. Apakah ada wanita yang menakjubkan? Pamannya hanya memandang rendah wanita biasa, atau kalau tidak akan ada kelompok istri dan selir dan anak dan cucu. Aku memandang bujangan tua itu, tetapi tidak mengabaikanmu. Apakah kamu mengakui bahwa kamu adalah bujangan tua itu? Si gila itu menyeringai. Wajah Mu Qing berubah gelap. Sedih dalam hatiku. Ini sungguh tidak adil. Qin Fei yang tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, tetapi orang gila dan serigala bermata putih ini jelas merupakan dua orang tua yang tidak tahu malu. Mengapa Tuhan memberi mereka bakat yang begitu bagus? Jangan iri dengan bakat kami. Serigala bermata putih tersenyum penuh kemenangan. Gulungan. Benar-benar tidak tahu malu. Bukankah gurumu mengajarkan kata-kata itu kepadamu tanpa malu-malu? Kakak memperlakukanmu dengan kesal hingga marah. Serigala bermata putih itu tertawa keras, lalu terbang ke langit. Leluhur dao melangkah maju dan mendarat di punggung serigala bermata putih. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak bisa terbang di udara? Serigala bermata putih berkata dengan marah. Dewa itu bisa terbang di udara, tetapi bisakah kamu mengimbangi kecepatannya? Leluhur dao penuh dengan penghinaan. Serigala bermata putih itu tampak kaku. Untuk sementara waktu, tidak dapat disangkal. Karena di bawah penekanan aturan, kecepatannya memang kalah dengan master tingkat tertinggi. Jadi, daripada menunggumu sepanjang jalan, lebih baik aku kembali dan menyelamatkan diri dari masalah. Dao Zhu berkata dengan ringan. Tunjukkan arahnya. Serigala bermata putih berkata dengan wajah gelap. Di sini. Dao Zhu menunjuk ke arah kanan depan. Suara mendesing. Langsung. Dengan suasana hati tertekan, serigala bermata putih itu melaju pergi bersama gerombolan orang itu bagai kilat. Lautan bintang tanpa binatang buas sangatlah nyaman dipandang. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, memancarkan bintang-bintang yang terang. Laut yang tenang penuh dengan riak-riak, dan angin laut yang bertiup membuat orang merasa rileks dan bahagia, seolah-olah berada di dunia dongeng yang indah. Lalu aku akan terus menyerap kekuatan jahat. Kata orang gila itu. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Sekarang, orang gila itu tidak perlu berbuat apa-apa, cukup menyerap kekuatan jahat. Memu kau. Delapan hari telah berlalu. Malam tiba lagi. Awan gelap yang menyelimuti dan badai tornado yang mengamuk seketika mengubah laut yang tenang menjadi seperti sungai yang membelah lautan. Dengan lambayan tangan Qin Fei, lebih dari sepuluh ribu sumber kekuatan muncul, terkondensasi menjadi pesona, melindungi angin dan ombak dari luar. Ambil tindakan pencegahan terhadap badai di malam hari. Karena daya mematikan dari badai ini juga sangat kuat. Dan, kalau sampai tidak sengaja tersapu ombak, itu akan jadi hal yang merepotkan lagi. Bila penghalang itu terbuka, orang gila secara alami tidak akan mampu menyerap kekuatan jahat, mengambil warisan makna mendalam yang utama, dan memahaminya. Budi daya tidak bisa dikendurkan. Semakin Anda menguasai rahasia utama, semakin terjamin keamanannya. Beberapa orang mungkin berkata, kalaupun ada satu rahasia utama lagi, apa pengaruhnya di alam rahasia? Bagi para individu, di alam rahasia, satu rahasia utama lagi sungguh tidak berarti. Tetapi, bagi seluruh tim, rahasia utama dapat memainkan peran besar. Karena ada Qin Fei Yang di tim ini. Tiga ribu inkarnasi dan mata dewa milik Qin Fei Yang dapat mengubah sepotong misteri pamungkas menjadi tiga ribu dao, bagaimana makna ini bisa sama. Mengapa kamu tidak menemui kerangka? Serigala bermata putih secara alami tidak bisa beristirahat. Karena perjalanan ini bergantung padanya. Hal yang sama berlaku untuk Putri Duyung. Setiap setengah hari, mata kehidupan harus dibuka untuk membantu Serigala bermata putih mendapatkan kembali kekuatannya. Jangan khawatir. Nikmatilah kedamaian yang langka ini, karena akan sulit bagimu untuk beristirahat dalam dua bulan. Dao Zhu mencibir. Apa artinya? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Kau akan tahu nanti. Setelah Dao Zhu berkata, dia terdiam. Keesokan paginya. Ketika badai meredah dan pesona menghilang, orang gila itu terus menyerap kekuatan jahat. Monster macam apa itu? Dao Zhu selalu mengawasi orang gila. Hanya dalam beberapa hari, berapa banyak kekuatan jahat yang diserap orang ini. Ketika digantikan oleh manusia lain, ia telah terkikis oleh kekuatan jahat dan berubah menjadi monster yang tidak rasional, tetapi orang ini tidak ada hubungannya dengan itu. Bukan saja baik-baik saja, tetapi sebaliknya, wajahnya merah dan penuh energi. Untuk mengetahui. Kekuatan jahat adalah kekuatan yang mengerikan. Makhluk hidup apapun yang berdaging dan berdarah tidak akan sanggup menahan erosi kekuatan jahat. Namun, orang ini bukan saja tidak takut terhadap kekuatan jahat, ia bahkan tampaknya dapat mengendalikan kekuatan jahat tersebut. Itu benar. Mata Dao Zhu bergetar. Orang ini mengendalikan kekuatan jahat. Saat ini, dia tidak memperhatikan hal itu. Karena dia tidak takut pada kekuatan jahat, dia mengabaikan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sekarang tiba-tiba terlintas dalam benaku bahwa kelompok Qin Fei Yang semuanya adalah daging dan darah, dan mereka dapat berdiri di dalam kekuatan jahat tanpa terpengaruh sama sekali. Menyadari hal ini, dia memperhatikan dengan saksama. Terungkap bahwa kekuatan jahat ini secara otomatis telah melewati Qin Fei Yang dan yang lainnya. Berkeliling. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa seseorang sedang memanipulasi kekuatan jahat ini. Siapa yang mengendalikan? Pastilah pria inilah yang menyerap kekuatan jahat. Bagaimana pria ini melakukannya? Memanipulasi kekuatan jahat, metode ini tidak pernah terdengar. Dan juga, Dao Zhu menatap putri Duyung itu lagi. Wanita ini telah membuka semangat juang untuk membantu serigala bermata putih mendapatkan kembali kekuatannya. Semangat juang ini, sepertinya tidak asing. Tunggu. Mata kehidupan. Matanya bergetar. Itu sebenarnya adalah mata kehidupan, salah satu dari sepuluh jiwa petarung terkuat dalam legenda. Seseorang dapat mengendalikan kekuatan jahat, dan seseorang memiliki mata dari sepuluh jiwa petarung terkuat. Kelompok orang ini tidak sederhana. Jika Anda memberitahu dia bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya juga adalah pemilik semangat juang terkuat, saya khawatir bahkan rahang mereka akan terkejut. Ledakan. Baru saja. Di depan. Tiba-tiba terjadi gelombang pertempuran. Ada yang berkelahi. Serigala bermata putih itu terkejut. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga membuka mata mereka dan mendongat dengan curiga. Fluktuasi pertempuran masih sangat lemah. Jelas sekali. Medan perang jauh dari tempat mereka sekarang. Putri Duyung memandang Huo Wu dan bertanya, tidak mungkin ada makhluk lain. Mustahil. Huo Wu menggelengkan kepalanya. Tetapi setelah mengatakan itu, kamu memutar roda akhir, mengapa kamu tidak membunuh monster tua dan kerangka ini? Bukankah roda akhir tidak berguna untuk mendominasi para dewa dan kerangka? Serigala bermata putih bertanya dengan curiga. Siapakah yang dimarahi monster tua itu? Leluhur Dao menatap Serigala bermata putih dengan janggut. Tidak apa-apa kalau jujur dalam hati, kenapa harus ngomong terus biar malus semua orang? Serigala bermata putih mendesah. Kau tahu, itu bisa memalukan. Leluhur Dao sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Serigala bermata putih itu menyeringai dan berkata dengan curiga, Saudari Feng, mengapa kamu tidak menanggapi? Huo Hu sebenarnya sedang merenungkan pertanyaan ini. Binatang buas itu memang telah punah. Tetapi mengapa tidak apa-apa mendominasi para dewa dan kerangka? Mungkinkah roda akhir benar-benar tidak dapat melenyapkan prajurit dan kerangka yang mendominasi? Kamu tidak tahu. Kata Serigala bermata putih. Ini pertama kalinya aku memulai well of n, jadi aku tidak tahu secara spesifik masalah ini. Ketika Huo Hu mengatakan ini, dia menoleh ke arah Dong Zeng Yang dan berkata, kamu harus tahu. Iya. Dong Zeng Yang menganggup dan menjelaskan, karena pada saat itu, kamu hanya bergabung dengan lima jiwa besar, dan daya mematikanmu sangat berkurang. Li Feng berkata, jadi, jika sepuluh roh pertempuran digabungkan, maka bisakah kamu menghancurkan prajurit sihir yang mendominasi? Kanan. Sepuluh jiwa pertempuran bergabung, semuanya akan berakhir. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat lolos dari nasib musnah. Dong Zeng Yang menganggup. Mengisap. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkesiap. Ini terlalu tidak normal. Apa yang kalian katakan? Apa itu roda akhir? Apa itu fusi semangat tempur? Dao Zhu menatap sekelompok orang dengan wajah bingung. Kedengarannya menakutkan. Itu tidak penting bagimu. Setelah serigala bermata putih itu berkata, dia melihat ke arah fluktuasi pertempuran dan bertanya, haruskah kita pergi dan melihatnya? Tentu saja. Bagaimana jika itu Dong Yuexian dan Dong Tianchen? Sudut mulut Qin Fei yang terangkat. Dong Yuexian. Menurutku, mereka seharusnya tidak memasuki lautan bintang. Serigala bermata putih itu terkejut dan berkata, Bagaimana bisa? Kita semua telah memasuki lautan bintang selama empat atau lima bulan. Kata Li Feng. Wah, kamu bodoh ya? Kami telah berada di lautan bintang selama empat atau lima bulan, tetapi ketika kami melintasi Gurun Tandus, kami membuka kunci kehendak surga dan momen waktu. Bahkan dalam badai hitam, kami tidak melambat. Hanya ketika Xiao Kinzi dan Xiao Motou meningkatkan sutra hati hunyuan, efeknya tidak signifikan. Namun, keempat Dong Yuexian itu, tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki keinginan surgawi dua kali lipat, dan kecepatan mereka setengah lebih lambat dari kita. Jadi, menurutku, mereka seharusnya masih berada di Gurun. Serigala bermata putih tersenyum. Juga, Li Feng menepuk kepalanya. Meskipun mereka menghadapi badai hitam, justru karena ancaman yang dibawa oleh badai hitam itulah yang membuat mereka bersemangat meninggalkan Gurun Tandus itu, sehingga kecepatannya pun lebih cepat. Dan, jika keempat Dong Yuexian benar-benar memasuki lautan bintang pada waktu itu, mereka pasti sudah mati sekarang. Karena mereka tidak bisa lolos dari kehancuran roda akhir. Serigala bermata putih tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, tubuh iblis jantung itu tiba-tiba bergetar sedikit. Ya. Li Feng bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum, jika mereka benar-benar mati di bawah cahaya ilahi roda akhir, itu akan menyelamatkan masalah, dan kita tidak perlu melakukannya lagi. Ya. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa mereka seharusnya masih berada di Gurun sekarang. Kata Serigala bermata putih. Jika mereka masih di padang pasir, mengapa kita tidak menemui mereka saat kita berada di padang pasir? Bagaimanapun, kita semua berasal dari rute yang sama. Dong Qin bertanya dengan bingung. Kamu dan Dong Tianchen tumbuh bersama, apakah kamu tidak mengenal mereka? Dong Tianchen adalah pria yang cerdas. Dia tahu bahwa kita memiliki keinginan ganda dari surga. Jika kita mengikuti rute yang ditentukan ke lautan bintang, kita pasti akan menyusul, jadi mereka pasti akan sedikit menyimpang. Qin Feiyang tersenyum. Iya. Dong Qin tiba-tiba tersenyum dan mengangguk, dengan pikiran Dong Tianchen, memang mungkin untuk melakukan ini. Setelah mendengarkan analisis oleh Qin Feiyang dan Serigala bermata putih ini, iblis dalam diri mereka diam-diam menghela nafas, seolah. Lega. 4.664. Sekalipun bukan Dong Yuexian berempat, kita harus pergi dan melihat, siapa tahu kita bisa bertemu bayinya. Serigala bermata putih itu tertawa. Sejak bertemu Dauzu, dia memiliki harapan besar untuk masa depan. Yang pertama mendominasi senjata ajaib adalah tingkat tertinggi. Perlu dikatakan. Di masa mendatang, bahaya harus berada di sana. Tentu. Anda juga tidak bisa kehilangan akal. Anda masih harus diukur. Kalau tidak, seperti terakhir kali, kalau Anda terjatuh ke laut dalam dan dihajar gelombang pasang binatang buas, nyawa Anda akan sulit diselamatkan. Suara mendesing. Sekelompok orang menahan nafas dan segera mendekati tempat datangnya gelombang pertempuran. Fluktuasi menjadi semakin menakutkan. Di laut di depan, gelombang perlahan-lahan muncul. Sekitar beberapa ratus nafas berlalu. Akhirnya, mereka melihat sebuah pulau besar. Di pulau itu, dua raksasa sedang sekarat bersamaan. Iya. Saat melihat dua raksasa bertarung bersama, Kin Veyang dan yang lainnya tiba-tiba merasa sangat terkejut. Itu sebenarnya dua kerangka. Namun itu bukanlah kerangka manusia, melainkan dua kerangka binatang buas. Yang satu tampak seperti ular piton raksasa, dan satunya lagi tampak seperti gajah raksasa. Ukurannya mencapai ratusan kaki dan sangat ganas. Bagaimana mungkin ada dua kerangka? Apakah para kerangka itu akan bertarung satu sama lain? Li Feng terkejut. Semua keributan. Leluhur pisau itu menyempitkan mulutnya. Apa? Li Feng menoleh untuk melihat Dao Zhu. Apakah hal ini sering terjadi? Hal ini sangat umum terjadi. Karena monster-monster ini dapat menelan kesadaran satu sama lain. Dao Zhu menjelaskan. Mengapa harus menelan kesadaran orang lain, bukankah mereka jenis yang sama? Semua orang tampak penasaran. Bagaimana dengan jenis yang sama? Hai manusia, kalian tidak lagi punya rasa penasaran. Wajah leluhur Dao penuh dengan penghinaan. Itu adalah kebenaran besar. Yang paling rumit itu pikiran manusia, yang paling berubah-ubah itu juga pikiran manusia, dan yang paling jahat itu juga pikiran manusia. Semua orang tertawa. Barang antik tua ini benar-benar membuatku sesak nafas. Mereka saling melahap kesadaran satu sama lain untuk memperkuat kesadaran mereka sendiri. Lihat itu. Mereka dapat terus tumbuh lebih kuat dan berevolusi dengan menelan kesadaran jenis yang sama. Dao Zhu Dao. Semua orang saling memandang. Saya tidak menyangka makhluk ini punya kemampuan seperti itu. Hai. Semua orang akan mati dan menghilang, tetapi binatang buas di lautan bintang, bahkan jika mereka mati, tidak akan bisa hidup damai. Dunia ini terlalu kejam. Longchen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mustahil. Ini adalah hukum bertahan hidup. Lu Jiajin tersenyum tipis. Bang-bang-bang. Perang berlangsung selama setengah jam. Pulau-pulau itu sudah hancur. Pemenangnya akhirnya ditentukan. Pemenangnya adalah seekor gajah raksasa. Ia turun dan menghancurkan kepala ular piton raksasa itu. Ikuti dengan saksama. Ia tanpa henti menelan dua api dalam rongga mata ular piton raksasa itu. Ledakan. Momen berikutnya. Bekas luka di tubuhnya tidak hanya sembuh seketika, tetapi momentumnya juga melonjak. Apakah begitu mudah untuk dipraktikan? Li Feng bergumam. Menelan kesadaran lawan dapat membuat dirimu lebih kuat. Bukankah kamu juga melakukan hal yang sama sebelumnya? Serigala bermata putih tersenyum. Apa? Li Feng tersenyum datar. Memang benar begitu. Meskipun ada beberapa perbedaan, semuanya pada dasarnya sama. Selanjutnya, saatnya bagi lausu untuk tampil. Si gila Jieji tersenyum, melompat dari punggung serigala bermata putih, dan menukik ke arah gajah raksasa. Gajah raksasa itu merasakan nafas orang gila, dan segera mendongak, dua kelompok api di matanya menyala dengan cahaya yang sangat dahsyat. Serahkan kekuatan jahatmu dengan patuh. Orang gila itu melambaikan tangannya, pedang segala kejahatan muncul, dan ujungnya menyapu langit. Kaka, jangan. Qin Fei yang buru-buru berteriak. Jangan khawatir, kamu tidak akan menggunakan kekuatan jahat, buka saja pedang segala kejahatan. Orang gila itu tertawa tanpa menoleh ke belakang, dan menebas ke arah gajah raksasa. Itu bagus. Qin Fei yang menghela nafas lega. Jangan sia-siakan semua kekuatan jahat yang telah Anda kumpulkan. Mengaum. Dengan raungan gajah raksasa, dua gading putih, seperti Optimus Prime, menghancurkan langit dan menghantam pedang semua kejahatan. Ledakan. Kekuatan dahsyat, tiba-tiba membumbung tinggi bagai banjir bandang. Pada saat yang sama. Dengan bunyi klik yang keras, kedua gading itu hancur. Gajah raksasa itu meraung, dan dia dapat dengan jelas merasakan amarahnya. Mengapa kamu mengaum? Lao Su memiliki pedang segala kejahatan, wajar saja jika aku melawanmu. Si gila itu tersenyum. Dengan suara keras, benda itu mendarat dengan kuat di tanah. Ikuti dengan saksama. Dia menyerbu dengan satu langkah dan menebas gajah raksasa itu. Kekuatan kerangka bisa kuat dan lemah. Kekuatan gajah raksasa ini jelas tidak sebaik kerangka raksasa. Karena kerangka raksasa itu secara tidak langsung dapat mengancam kekuatan asal, akan sangat sulit jika tidak menggunakan lebih dari 10 ribu kekuatan asal untuk menahannya. Dan sekarang kerangka gajah raksasa ini, orang gila itu belum menggunakan kekuatan sumber aslinya, dan dapat dengan mudah menghancurkannya dengan kekuatan pedang semua kejahatan itu sendiri. Dapat dibayangkan betapa besarnya kesenjangan antara keduanya. Setelah bertarung, gajah raksasa itu hanya memiliki satu kepala yang tersisa. Orang gila itu menebas dengan marah, dan kepalanya juga hancur, hanya menyisakan dua api berwarna merah darah. Saat itu aku tak bisa memiliki kesadaran seperti kerangka raksasa itu, dan kini aku tak percaya lagi, aku tak bisa menghapus kesadaranmu. Karena kerangka ini jauh lebih lemah daripada kerangka raksasa, orang gila ingin mencoba melihat apakah ia dapat menghapus kesadarannya. Pikiran-pikiran ilahi tengah bergulir. Seperti air pasang, menerjang dua kelompok api. Ketika pikiran dewa membanjiri api, pikiran orang gila itu bergerak, dan segera menyerbu menuju kedua keinginan itu. Pada saat yang sama, tulang-tulang gajah raksasa yang hancur dengan cepat terbentuk kembali. Jadi, sebelum tulang-tulang dibangun kembali, kesadaran mereka harus dihapus. Namun, meskipun kekuatan gajah raksasa ini tidak sebaik kerangka raksasa aslinya, tetap saja sulit untuk menghapus kesadarannya. Untung, karena kekuatan gajah raksasa itu lemah, ia tidak akan bisa melukai jiwa orang gila secara berarti. Berdiri di atasnya dan menonton pertunjukan. Cepat turun dan bantu. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan menatap kelompok Kinfei yang masing-masingnya seperti kayu. Bukankah kau sangat cakap? Kau masih butuh bantuan kami. Serigala bermata putih tersenyum. Anak serigala mati, aku benar-benar ingin mengalahkanmu. Orang gila itu melotot ke arah serigala bermata putih. Hei hei! Datang! Serigala bermata putih memprovokasi. Orang gila itu akan benar-benar marah. Melihat kerangka itu akan segera pulih, Kinfei yang tersenyum dan berkata, Cepat dan bantu. Hah! Sekelompok orang melompat turun dan mendarat di samping orang gila itu, roh mereka mengalir keluar, menenggelamkan kedua kelompok api itu. Dengan usaha keras semua orang, kesadaran di dalam akhirnya berhasil dihapus. Pada saat kesadaran terhapus, kerangka gajah putih yang hendak pulih tiba-tiba runtuh dan hancur. Terima kasih, terima kasih. Orang gila itu menyeringai, lalu segera melenyapkan pedang segala kejahatan, lalu melangkah maju untuk menyambar dua bola api itu. Kekuatan jahat yang tak tertandingi tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya. Derajat kemurniannya mirip dengan kerangka raksasa, tetapi kuantitasnya jelas tidak sebanding. Tapi itu tidak masalah. Ya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kedua kelompok api ini, belum lagi jumlahnya yang banyak, pasti sebanding dengan jumlah biasanya 10 atau 20 hari. Ayo pergi! Leluhur dao menatap orang gila itu dalam-dalam dan berkata, Apa-apaan pedang segala kejahatan ini? Bahkan dia merasa sedikit terancam sebelumnya. Tentu. Bagi penguasa tingkat tertinggi para dewa, ancaman pedang segala kejahatan ini tidak terlalu besar saat ini. Semua orang melompat ke punggung serigala bermata putih itu lagi. Orang gila itu langsung duduk bersila, menyerap kekuatan jahat kedua api itu sekaligus menyerap kekuatan jahat langit dan bumi di sekitarnya, melakukan keduanya. Tunggu. Tetapi ketika serigala bermata putih hendak pergi, dao zu tiba-tiba melihat ke arah tengah pulau. Bagaimana? Qin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Setelah itu, saya mengikuti pandangan dao zu, hanya untuk melihat puncak raksasa yang curam, dan tidak menemukan yang lain. Sepertinya ada aura yang mendominasi para dewa. Dao zu mengerutu. Kuasai senjata ajaib. Mata semua orang berbinar, dan mereka terkejut. Benarkah? Mengapa kita tidak merasakannya? Memiliki. Ayo, jangan biarkan dia lari. Dao zu mendesak. Serigala bermata putih segera memimpin semua orang untuk bergegas mendekat. Tetapi bahkan jika mereka mencapai langit di atas Jufeng, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak merasakan aura yang mendominasi para dewa. Prajurit ajaib ini sangat licik. Ia seharusnya melihat kita datang, dengan mengembuskan napasnya sendiri. Dao zu jie jie tersenyum. Dengan lambayan tangannya, gas pedang berwarna merah darah muncul, dan dengan bunyi gedebuk, gas itu meledak ke gunung raksasa di bawahnya. Disertai suara keras, puncak raksasa itu hancur di tempat dan debu beterbangan. Di tengah debu dan asap, tiba-tiba terdengar suara keras, diikuti oleh napas yang tersengal-sengal, menembus udara bagai kilat. Benar-benar ada senjata ajaib yang mendominasi. Mata Qin Fei Yang dan yang lainnya bersinar. Napas ini tidak terlalu kuat, dan tidak mungkin untuk membedakan tingkat prajurit ajaib ini. Namun ia berani bersembunyi di tempat ular piton raksasa dan gajah raksasa itu bertarung, dan kekuatannya jelas tidak buruk. Kemana harus pergi? Leluhur Dao meraung dan menyerbu ke dalam debu dan asap. Ikuti dengan saksama. Lalu terdengarlah suara tabrakan yang keras. Kamu juga penguasa lautan bintang, mengapa kamu harus mempermalukan dewa? Terdengar suara gemuruh marah. Tidak mungkin, dewa itu dikendalikan oleh manusia-manusia ini, dan hatinya sangat tidak seimbang, jadi dewa itu harus menangkapmu dan membiarkanmu dikendalikan oleh mereka. Dao Zoujiejie berkata sambil tersenyum. Dengan cara ini hatiku akan seimbang. Bajingan kau. Raungan itu, meraung bagai guntur. Tetaplah bersama sang dewa. Leluhur Dao mendengus dingin. Ketika suara itu jatuh ke tanah, dia mengambil sepotong baju sirah dan berjalan keluar dari debu dan asap. Ini adalah baju sirah merah tua, bersinar dengan cahaya ilahi yang menyelaukan. Ia meronta-ronta, namun tangan besar leluhur pedang itu, yang seakan-akan memiliki kekuatan tak terbatas, membuatnya tetap tidak dapat melepaskan diri. Sepertinya, Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap baju besi itu dengan heran. Yang legendaris menguasai para dewa. Bagaimana? Apakah kamu harus berterima kasih kepada dewa? Jika dewa tidak menyadari keberadaannya, kamu pasti sudah melewatinya. Leluhur Dao tersenyum penuh kemenangan. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Sebenarnya tidak ada alasan untuk membantah kata-kata ini. Karena memang begitu. Sebelum, mereka sama sekali tidak merasakan kehadiran baju besi ini. Legendaris mendominasi senjata sihir, atau baju besi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Ini adalah keberuntungan dari surga. Karena tingkat legendaris mendominasi para dewa, bahkan jika itu adalah kerajaan para dewa, yang mereka ketahui saat ini tampaknya hanyalah pedang kaisar di tangan kaisar. Bahkan pedang dewa phoenix di tangan Dong Yuexian hanyalah senjata dewa yang mendominasi tingkat puncak. Dengan kata lain. Sekarang mereka menghadapi pedang kaisar, mereka sudah memiliki modal untuk bertarung. 4665 Feng Mei, ambillah dan pakailah. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Saya. Huo Hu menunjuk hidungnya dengan ekspresi terkejut. Omong kosong. Selain Anda, siapa lagi yang berhak memakainya? Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Begitu kata-kata itu keluar, orang lain yang masih sedikit tergerak langsung terdiam. Ya. Mereka memang tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Huo Hu. Karena Huo Hu lah yang membuka roda finalitas dan membawa harga tertentu untuk membawa mereka keluar dari laut dalam. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan hidup. Tidak peduli fetis apa yang Anda temui, hal pertama yang terlintas dalam pikiran Anda adalah Huo Hu. Huo Hu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, berikan saja pada orang terkuat, agar kita bisa lebih efektif melindungi keselamatan semua orang. Yang terkuat? Bukankah itu Lao Su? Orang gila yang sedang menyerap kekuatan jahat itu tiba-tiba tertawa ketika mendengarnya. Pergilah ke pihakmu. Serigala bermata putih memiliki wajah gelap. Bagaimana? Bukankah Lao Su yang terkuat? Ketika pedang segala kejahatan milik Lao Su dibuka, mata Tuhan, tubuh asli Raja Iblis, binatang pemakan jiwa, mata keputusasaan, mata kejahatan, semuanya harus gemetar di bawah kaki Lao Su. Orang gila itu tertawa. Sikap arogan tersebut secara langsung menyinggung banyak orang. Kinfei Yang, Iblis Hati, Mu Tianyang, dan leluhur Iblis semuanya menatap orang gila itu dengan tidak ramah. Ehem! Aku katakan kepadamu, seorang pria berbicara tetapi tidak menggerakkan tangannya. Orang gila itu tampak kuas pada. Saya takut sekelompok orang akan mengerumuninya dan memukulinya. Pada saat itu, tidak ada tempat untuk berpikir. Kinfei Yang menatapnya kosong, merenung sejenak, menatap semua orang dan berkata, sebenarnya, senjata sihir tingkat legendaris dan tertinggi mendominasi, dan tidak bisa lagi dianggap sebagai benda. Saya kira demikian. Misalnya leluhur Dao, dia bisa berubah wujud menjadi manusia, apa bedanya dengan kita manusia? Jadi, kita harus memberikan penghormatan yang sepantasnya kepada mereka, dan tidak bisa memberikan mereka bola balis seperti benda. Lu Jiajin mengangguk. Ya, kami ingin memberi mereka kebebasan penuh. Perlakukan mereka seperti Anda memperlakukan teman. Longchen tersenyum sedikit dan juga mengungkapkan sikapnya. Leluhur Dao menatap Kinfei Yang dan ketiganya dengan kaget. Aku sungguh tidak menyangka tiga manusia mampu mengucapkan kata-kata yang begitu menyentuh hati. Sebab menurut kesannya, manusia adalah manusia kecil yang egois, demi memuaskan hawa nafsunya sendiri, demi meraih tujuannya sendiri, mereka boleh mengingkari ke enam sanak saudaranya, dan boleh berbuat semaunya sendiri. Jadi, ekspresi ketiga orang Kinfei Yang benar-benar membuatnya saling memandang dengan kagum. Ini kata-kata manusia. Pada saat yang sama, semangat baju zirah di dalamnya juga sangat luar biasa. Apakah ini masih manusia? Serigala bermata putih, maju terus. Kinfei Yang tersenyum. Serigala bermata putih itu mengatupkan mulutnya, lalu pergi bersama segerombolan orang itu. Baju zirah merah masih dikuasai oleh leluhur pedang. Leluhur Dao, aku mengenalimu, aku sudah lama mengagumi namamu. Biarkan aku pergi. Roh baju zirah itu memohon. Apakah kamu masih mengenalinya? Li Feng terkejut. Tentu saja. Tingkat tertinggi mendominasi para dewa, tidak banyak bintang di seluruh lautan bintang, dan masing-masing terkenal. Armor Ling dengan arogan. Saya pun mengagumi manusia-manusia di hadapanku ini. Bahkan leluhur Dao pun bisa menyerah. Mendengar pujian dari roh baju zirah, leluhur Dao bahkan lebih bangga, ekspresinya penuh dengan kesombongan. Oke, oke. Mengetahui bahwa kamu hebat, tetapi tidak berada di tangan kami. Li Feng menyempitkan mulutnya. Leluhur Dao awalnya sangat bangga, tetapi ketika dia mendengar bagian kalimat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku, dan dia menatap Li Feng dengan marah. Bisakah kamu berbicara bahasa manusia? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap baju besi itu dan bertanya, apakah kamu ingin mengikuti kami? Tidak bersedia. Roh baju zirah itu bahkan tidak memikirkannya. Candaan. Penguasa legendaris para dewa yang bermartabat, dapat mengikuti sekelompok manusia kecil untuk bermain-main. Apa yang kamu gumamkan? Prajurit sihir tingkat tertinggi yang bermartabat dari dewa ini mengikuti mereka. Berapa usiamu dengan prajurit sihir tingkat legendaris yang mendominasi? Leluhur Dao menatap baju besi itu dengan alis horizontal dan alis vertikal. Roh baju besi itu menggigil dan berkata dengan senyum menyanjung, Tuan Leluhur Dao, Anda agung dan ambisius, dan Anda tak tertandingi di dunia. Bagaimana mungkin seorang prajurit sihir tingkat rendah seperti saya bisa dibandingkan dengan Anda? Jika Anda gemar mengikuti mereka, cukup ikuti kami dan bantu saya. Tidak bisakah kau menarikku ke dalam air? Tolong hitung saya. Bagus sekali. Leluhur Dao menganggup dan berkata sambil tersenyum. Itulah kebenaran aslinya. Level dominasi prajurit sihirmu, bisakah aku menunggu untuk mencapainya? Kau punya cita-cita, tapi aku tidak. Aku ingin menjadi ikan asin yang tenang di lautan bintang. Si pembuat senjata tersenyum menyanjung. Terus-menerus memuji Dao Su, sambil mengenakan topi tinggi untuknya. Mungkin leluhur Dao senang dan membiarkannya pergi. Sudut mulut leluhur pisau itu berkedut, dan tangannya yang besar menghantam dengan keras, bila pedang yang mengerikan terpancar dari telapak tangannya, dan baju besinya pun langsung mulai retak. Leluhur Dao, apa yang sedang dilakukan orang tuamu? Katakan saja, mengapa kamu tidak melakukannya? Saya punya sesuatu untuk didiskusikan. Roh Zira berteriak cemas. Aku masih tertawa sebelumnya, jadi bagaimana aku memalingkan mukaku dan memalingkan mukaku? Apakah kamu bodoh? Tidak mendengar sarkasme dalam kata-katamu. Wajah leluhur Dao gelap dan urat birunya tampak keras. Saya tidak punya. Saya hanya menghormatimu, bagaimana mungkin saya berani menertawakanmu? Roh baju Zira itu meratap. Diam. Singkatnya, apakah kamu ingin mengikuti kami? Leluhur Dao berteriak. Seluruh tubuhnya bersifat membunuh. Dan, pasti ikut. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat mengikuti Anda. Saya terlalu senang untuk terlambat. Bagaimana saya bisa menolak? Roh baju Zira itu berbicara terus-menerus dan kata-katanya penuh dengan kengerian. Hampir sama saja. Dao Zu tertawa, dan akhirnya melepaskannya. Sang Ratu Zira merasa ketakutan. Setan tua ini sungguh bukan tuan yang mudah. Buatlah sumpah darah. Dao Zu Dao. Apa? Apakah kau akan membuat sumpah darah? Baju Zira itu terkejut. Apakah perlu seserius itu? Dewa telah membuat sumpah darah, bisakah kau membuat pengecualian? Atau, kamu lebih baik dari Dewa? Mata leluhur Dao bersinar tajam lagi. Tidak, tidak. Roh Zira tersenyum dan segera mengambil sumpah darah. Pada saat ini, ekspresi leluhur Dao benar-benar lega, dia menepuk-nepuk baju Zira nya dan berkata, aku akan menjalankan tugas untuk Dewa di masa depan, dan Dewa tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ya, ya, ya. Kiling menjawab lagi dan lagi. Kin Fe Yang dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi aneh. Bagaimana tampaknya Dao Zu mengumpulkan anak di bawah umurnya sendiri? Namun, sangatlah mudah untuk memiliki leluhur pedang, dan mereka tidak perlu melakukan apapun, biarkan saja prajurit Dewa Master legendaris ini menaklukkannya. Sungguh, tingkat tinggi, menghancurkan orang sampai mati. Level legendaris dan level tertinggi, ada juga perbedaan level. Tetapi level ini seperti surga yang tidak dapat dicapai. Tuan leluhur Dao, ke mana kita akan pergi? Roh baju besi itu bertanya dengan curiga. Anda bisa memperkenalkan diri kepada semua orang terlebih dahulu. Dao Zu berkata dengan ringan. Oke. Saat suara itu berakhir, cahaya merah darah meluncur keluar dari baju sirah itu dan berubah menjadi seorang lelaki tua kecil berjubah merah tua dengan janggut kambing dan alis yang aneh. Kelihatannya, seperti lelaki tua kecil yang malang. Inilah roh dari baju sirah. Kamu tampak seperti Li Feng menatap lelaki tua kecil itu, mulutnya berkedut terus-menerus. Ada orang tak penting yang menguasai roh senjata para dewa. Ehem. Apakah orang-orang tidak mengerti penampilannya? Orang tua kecil itu terbatuk kering, menatap Li Feng dengan sikap kuno dan berkata. Alasan mengapa ia disebut lelaki tua bertubuh kecil sepenuhnya karena ia terlalu kecil, diperkirakan tingginya hanya satu kaki, persis seperti penjahat berukuran saku. Mengerti dan mengerti. Artinya, di permukaan memang terlihat janggal, tapi sesungguhnya di dalam hati saya, maknanya sangat dalam. Li Feng mengangguk. Iya. Lelaki tua itu terkekeh, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening. Mengapa kata-kata ini kedengarannya tidak tepat? Sangat konotatif. Sepertinya itu kutukan. Silakan perkenalkan diri Anda dengan hikmat. Senyum aneh muncul dari sudut mulut Li Feng. Orang tua kecil itu memegangi punggungnya dengan tangannya, menatap Kinfei yang dengan bangga, dan berkata, Dewa ini. Bawang putih jenis apa yang kamu pura-purakan? Kembalikan Dewa. Di hadapan Dewa, apa hakmu untuk menyebut dirimu Dewa? Dao Zhu langsung menamparnya. Orang tua kecil itu memegang kepalanya dengan kesal dan berkata, Leluhur Dao, ada begitu banyak orang yang menonton, jadi biarkan aku menyelamatkan mukaku. Iya. Leluhur pisau menyilangkan alis dan mata vertikalnya. Anda seorang dominator legendaris, masih menginginkan muka. Memberikan Anda wajah, bukan? Jangan-jangan-jangan. Orang tua kecil itu melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, apa itu wajah? Bisakah aku memakannya sebagai makanan? Tidak masalah. Penampilan lucunya itu pun membuat para wanita pecinta putri duyung tersenyum. Tanpa diduga, ada orang yang mendominasi para dewa dan takut akan kesulitan. Ehem. Orang tua kecil itu tertawa kering, menatap Kinfei Yang dan berkata, Dewa ini. Berani sekali aku. Itu kamu, jaga kami. Para setan melambaikan tangan mereka dan kata-katanya penuh rasa hormat. Iya. Melihat sikap setan dalam diri, orang tua itu merasa cukup puas. Ini adalah perlakuan yang pantas diterimanya. Bodoh. Dao Zhu menggelengkan kepalanya. Bos Dao, mengapa kamu mengumpat? Aku tidak memprovokasimu. Orang tua Sui menatap leluhur Dao dengan tidak percaya diri, mengungkapkan ketidakpuasannya. Ada gunanya kalau aku bilang kamu idiot. Dao Zhu menatap setan mata. Jika anda menganggap orang ini adalah orang baik, maka anda tidak jauh dari kata tidak beruntung. Leluhur Dao, sekarang kamu bisa katakan kemana kita akan pergi. Orang tua itu tersenyum datar. Pulau bintang tujuh. Leluhur Dao berbicara dengan ringan. Pulau bintang tujuh. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu melirik leluhur Dao, Kinfei Yang dan yang lainnya, lalu menghantamkan tubuhnya ke baju besi, lalu langsung melesat pergi. Kembali. Leluhur Dao berteriak. Armor setan darah menegang dan berlari kembali dengan jujur. Karena dia telah membuat sumpah darah, dia harus menaati perkataan leluhur pedang. Kalau tidak, dia akan dikutuk oleh surga. Lihatlah dirimu, betapa buruknya dirimu. Percaya atau tidak, dewa akan menghancurkanmu sekarang. Dao Zhu membenci. Dia tidak memikirkannya. Awalnya dia mendengar reaksi Kinfei Yang dan yang lainnya ketika mereka pergi ke Pulau Kixing. Apa bedanya dengan lelaki tua berdarah itu? Bos leluhur Dao, kau bisa membunuhku. Lalu Pulau Bintang Tujuh adalah tempat yang bisa kita kunjungi. Ini murni untuk menemukan kematian. Ayo, kita pulang. Darah lelaki tua itu berteriak putus asa. Orang-orang ini terlalu berani, bahkan berani melawan gagasan Pulau Bintang Tujuh. 4666. Tutup mulutmu. Wajah leluhur Dao hitam, mengapa seperti berceloteh? Level legendaris mendominasi senjata ajaib, meskipun dia tidak sebagus level tertingginya yang mendominasi senjata ajaib, tetapi itu juga merupakan eksistensi terbaik, mengapa begitu takut pada banyak hal. Apa yang kau lakukan dengan pelayan kecil ini? Saya takut kalau ada bahaya, dia malah berlari lebih cepat dari kelinci. Li Feng menatap armor setan darah dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, kapan kamu bisa berevolusi ke tingkat tertinggi dan berubah menjadi bentuk manusia. Kelas tertinggi. Kiling tertegun sejenak, lalu bergumam pelan dan mendesah, tahun monyet, tahun kuda, dan tahun bulan. Sudut mulut Li Feng berkedut. Jawaban ini terlalu tidak meyakinkan. Suatu hari berlalu, orang gila itu akhirnya menyerap kedua api itu. Sungguh. Dibandingkan dengan kekuatan jahat kerangka raksasa, gajah raksasa ini terlalu jauh tertinggal. Tetapi jumlah satu hari, yang setara dengan sepuluh hari pada umumnya, juga dianggap keuntungan. Orang tua berdarah itu berkata, aku tahu ada sebuah pulau, di pulau itu ada beberapa kerangka, dan ada juga para dewa. Fetis apa? Mata semua orang langsung berbinar. Bicaralah, aku takut membuatmu takut setengah mati. Orang tua berdarah itu tersenyum. Semua orang saling memandang, matanya penuh harapan. Tentu saja tidak mudah bagi level legendaris untuk mendominasi senjata ajaib. Dengarkan baik-baik. Ada dua warisan utama yang tersembunyi di pulau itu. Orang tua berdarah itu berteriak. Apa? Sekelompok orang tercengang. Warisan makna mendalam yang hakiki. Apakah ini saja? Apa yang menakutkan tentang ini? Salah satu warisan utama tampaknya menjadi hukum yang paling kuat. Bagaimana? Apakah kamu tercengang saat itu juga? Orang tua berdarah itu tertawa. Sudut mulut Kinfei yang berkedut. Apa reaksi anda? Orang tua berdarah itu curiga. Bagi umat manusia, bukankah warisan yang terakhir itu harum? Orang-orang yang datang ke Singchenhai di masa lalu melihat warisan pamungkas seolah-olah mereka melihat harta karun, tetapi kelompok orang ini lebih baik, dan mereka sama sekali tidak bersemangat ketika mendengar warisan pamungkas dari hukum terkuat. Ya, itu benar-benar bayi yang besar. Setan itu kembali sadar, menganggup dan mengatakan sesuatu, lalu memalingkan kepalanya dan membuang muka, terlalu malas untuk memperhatikan lelaki tua kecil malang ini. Kinfei yang dan yang lainnya memandang iblis itu dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Pernyataan yang asal-asalan ini terlalu kentara. Saya tidak berbohong kepada anda, sebenarnya ada dua warisan utama, satu hukum umum dan satu hukum terkuat. Mewarisi benda ini tidak ada artinya bagi kita untuk mendominasi para dewa dan kerangka, jadi benda ini pasti masih ada di pulau ini sekarang. Orang tua itu memandang Kinfei yang dan yang lainnya. Ketahuilah itu. Kinfei yang menganggup dan tersenyum, lalu bertanya, apakah kamu pernah pergi ke sana sebelumnya? Jika kamu mampir, mari kita pergi dan melihat-lihat. Hah! Orang tua itu tercengang. Hanya mampir. Apakah kamu begitu peduli? Dao Zu juga menatap Kinfei yang dan yang lainnya dengan curiga. Meskipun orang-orang di depan mereka ini telah menguasai kehendak surga, bahkan Kinfei yang dan iblis hati telah memahami hukum kelahiran dan kematian, tetapi warisan tertinggi dari kebenaran yang mendalam, hal ini jelas lebih baik. Bahkan jika anda tidak membutuhkannya, anda dapat memberikannya kepada saudara dan teman anda. Tetapi reaksi dari kelompok orang ini merasa bahwa warisan akhir itu sama sekali tidak menarik di mata mereka. Memang, digantikan oleh siapapun, bahkan pasangan kaisar, melihat warisan utama, pasti akan sama seperti melihat Bao. Bahkan tidak sopan. Jika salah satu warisan utama diambil, akan menyebabkan badai berdarah. Tetapi, Kinfei yang dapatkah sekelompok orang menjadi sama? Jika dulu aku harus menggantinya dengan alam awan surgawi, ku dengar ada dua warisan, dan salah satunya adalah warisan hukum terkuat dan makna mendalam tertinggi, itu tetap saja gila. Tapi sekarang, bagi mereka, pewarisan makna mendalam yang hakiki hanyalah sekadar angka. Selain hukum kehidupan dan kematian serta hukum cahaya dan kegelapan, rahasia-rahasia pamungkas, berapa banyak warisan rahasia-rahasia pamungkas hukum lainnya, seberapa besar Anda perlu peduli terhadap keduanya. Jadi, apa yang disebut fetis, apa yang disebut mengejutkan mereka, adalah sepenuhnya sebuah lelucon. Saya tidak mengerti. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Penglihatan manusia saat ini benar-benar menjadi begitu kritis. Sangat mengerikan. Dalam perjalanan. Perjalanannya sekitar setengah hari. Setelah setengah hari. Sungguh. Sebuah pulau besar mulai terlihat. Dari kejauhan, Anda dapat merasakan lima aura jahat yang kuat di pulau itu. Ada lima kerangka. Itu lebih berharga daripada warisan makna mendalam yang hakiki. Li Feng menggerutu. Sudut mulut lelaki tua itu berkedut, dan dia bertanya, apakah kamu memiliki banyak warisan makna mendalam yang paling dalam di dunia luar dirimu? Tidak banyak. Pada dasarnya tidak dapat menemukannya, mengapa Anda bertanya? Li Feng menatapnya dengan curiga. Tidak dapat menemukannya, ceroboh sekali. Tahukah kamu betapa pentingnya warisan? Orang tua itu teramat bingung. Jadi kamu mengatakan ini? Li Feng tiba-tiba tersenyum, tanpa menjelaskan apapun, dan menatap pulau di depan. Orang tua itu memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya lagi. Kebingungan ini tertahan di dalam hatinya, dan sungguh tidak mengenakan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan dengan lambayan tangannya, lusinan warisan segera muncul, yang semuanya adalah warisan hukum terkuat dan makna tertinggi. Ini. Orang tua itu tampak kosong. Leluhur Dao melirik lusinan warisan dan bertanya, apakah kamu menemukan ini di Laut Bintang? Tidak. Saya baru saja menyerahkan lusinan warisan hanya untuk memberitahu Anda bahwa kami sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Belum lagi masa lalu, setidaknya sekarang, bagi kami, tidak ada godaan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Leluhur Dao dan lelaki tua berdarah tampak lesu. Mengambil lusinan warisan sesuka hati. Sungguh lelucon. Apa yang salah dengan dunia ini? Warisan makna mendalam yang hakiki telah menjadi begitu murah. Qin Fei Yang tersenyum ringan, warisan terakhir di tangan kita diperkirakan mencapai jutaan Dao. Apa? Dao Zu dua orang tercengang. Berapa juta? Asli atau palsu? Ini terlalu menakutkan. Hampir. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menyimpan puluhan warisan. Tentang pewarisan hukum yang paling kuat, tentu tidak banyak yang dikatakannya. Tapi jika ditambah dengan warisan akhir hukum umum, jutaan tidak dibesar-besarkan. Tunggu dulu. Bukankah ini kontradiktif? Tadi kamu dengan jelas mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada dunia luar, tetapi mengapa kamu memiliki begitu banyak? Aku memperkirakan total warisan seluruh laut bintang mungkin tidak sebaik seperti ga milikmu. Kata orang tua itu. Karena kita dapat merampas makna hakiki dari orang lain. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apa? Perampasan. Bukan hanya lelaki tua berdarah itu, tetapi juga leluhur dao tercengang di tempat. Wajahnya sungguh tidak dapat dipercaya. Akankah ada cara untuk menghilangkan makna hakiki? Sebagai tingkat legendaris, tingkat tertinggi mendominasi para dewa, mereka belum pernah mendengarnya. Jangan khawatir. Anda akan melihatnya nanti. Qin Fei Yang tersenyum. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa bersama? Hari yang akan datang akan terasa panjang. Hah? Serigala bermata putih itu mengepakkan sayap emasnya dan langsung terbang ke langit di atas pulau itu. Langsung. Pikiran spiritual membanjiri langit dan menghilang, menutupi sebagian besar pulau dalam sekejap. Semuanya terlihat. Yang pertama adalah lima kerangka binatang buas. Mereka tidak saling membunuh, mereka semua bertahan di wilayahnya masing-masing. Kedua, dua warisan yang dikatakan oleh orang tua itu. Kedua pusaka itu berada di dalam gua yang sudah bobrok, bagaikan dua gugusan api, bersinar dengan cahaya ilahi berwarna abu-abu dan emas. Warisan tertinggi dari hukum kematian. Warisan tertinggi hukum emas. Jika Anda ingin menggantinya dengan makhluk yang tidak memiliki kemauan surga, Anda tidak bisa langsung menjadi gila setelah melihat dua warisan ini. Namun Qin Fei Yang dan lainnya tetap acuh-ta'acuh. Untuk mereka. Warisan, beberapa lagi juga boleh, tidak masalah kalau tidak ada. Bagaimanapun. Di masa depan, kita harus berurusan dengan dinasti pusat. Ada banyak orang kuat di dinasti pusat, Apakah Anda masih khawatir tidak menemukan warisan? Semua keluar dan mati. Orang gila itu melompat turun dan langsung menuju sarang salah satu kerangka binatang. Mengaum. Merasa tersinggung dan terprovokasi, kerangka itu pun meraum dan segera menyerbu ke dalam kehampaan dan membunuh orang gila itu. Keempat kerangka lainnya juga berlari keluar dari sarang mereka dan menyerbu ke arah orang gila itu dengan aura pembunuh. Sangat berani. Si gila itu tersenyum. Pedang segala kejahatan dihidupkan dan dibunuh dengan kejam. Dalam waktu kurang dari seratus napas, kelima kerangka itu terpecahkan, dan kemudian dengan kerjasama semua orang, kesadaran langsung terhapus. Ikuti dengan saksama. Orang gila itu kembali ke punggung serigala bermata putih dan terus menyerap kekuatan jahat. Li Feng memasuki gua dan mengambil dua warisan. Beberapa hari kemudian, orang gila itu menyerap kekuatan jahat lima kerangka. Orang tua suwe menatap orang gila itu dan bergumam, leluhur belet, Bagaimana perasaanku? Manusia ini lebih mirip monster daripada dirimu. Siapa monsternya? Apakah dia akan mati? Wajah leluhur Dao berubah gelap, dan dia menamparkan tanpa ampun. Melolong. Lelaki tua malang setinggi satu kaki itu terbang begitu lurus. Tepat seperti yang dikatakan leluhur. Saat kita terus mendalami, makin banyak kerangka yang ditemukan. Menurut leluhur Dao, Pulau Kixing merupakan markas para kerangka, jadi semakin dekat anda dengan Pulau Kixing, semakin banyak pula kerangka yang akan anda temui. Memu kau. Lebih dari lima bulan telah berlalu sejak dimulainya roda akhir hingga saat ini. Itu luar biasa. Sampai saat ini, aku belum pernah melihat binatang buas. Hati leluhur Dao sangat luar biasa. Apa roda terakhir, dapat menyebabkan kerusakan yang sangat luas? Mengaum. Tiba-tiba, di lautan di depan sana, aku teringat akan auman binatang buas. Iya. Qin Fei Yangdan yang lainnya mendonga dan melihat seekor binatang besar bergegas keluar dari laut, tetapi menghilang ke dalam laut dalam sekejap. Binatang buas. Tampaknya cakupannya tidak begitu luas. Serigala bermata putih itu mengerutu. Karena waktu itu hanya kurang setengah tahun dari setengah bulan. Tidak. Huo Hu tidak melebih-lebihkan, itu memang menyebar sejauh ini. Adapun binatang buas yang muncul sekarang, mereka seharusnya berasal dari daerah lain. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lagipula, lebih dari lima bulan telah berlalu. Pasti banyak binatang buas yang berlari menuju wilayah laut ini. Saudaraku, menurut pengamatanku, kerangka-kerangka di lautan bintang tidak akan menyerang mereka secara aktif, jadi selanjutnya, kita akan mencoba untuk tidak memprovokasi mereka lagi. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah orang gila itu dan mendesak. Jika kerangka-kerangka ini, seperti binatang buas di laut bintang, mengambil inisiatif untuk menyerang manusia, maka penguasa kerajaan Tuhan dan Kaisar serta istrinya telah mengalami kengerian mereka. Dengan cara ini, harus ada catatan terkait dalam naskah. Tetapi, itu tidak ada di buku catatan. Dan sama saja. Sekarang, telah tampak seekor binatang buas muncul di depan mata mereka. Kemudian, akan ada binatang buas yang lebih ganas. Sangat mungkin apa yang terjadi saat ia memasuki lautan bintang akan terulang kembali. Gelombang binatang buas yang tak ada habisnya membuat mereka tidak berdaya untuk bertarung, apalagi berhadapan dengan kerangka-kerangka ini. Pendeknya. Waktu luang mereka sudah berakhir. 4667. Bagus. Orang gila itu mengangguk. Meskipun dia sangat menginginkan kekuatan jahat dari kerangka, namun keadaan semakin memburuk dan dia tidak bisa lagi bersikap keras kepala. Bagaimanapun, mereka sudah melangkah ke gerbang hantu sekali. Tidak akan ada waktu kedua. Karena Huo Wu, tidak mungkin mengambil risiko dan memulai roda akhir. Mereka tidak akan mengizinkannya. Seperti yang diprediksi. Pada hari-hari berikutnya semakin banyak binatang buas yang ditemui. Tapi untungnya. Binatang-binatang buas itu nampaknya memiliki pengetahuan diri dan bukan lawan mereka, maka mereka tidak melancarkan serangan mendadak kepada mereka. Dapat dianggap aman untuk dihabiskan setiap hari. Namun ketenangan ini tidak berlangsung lama. Leluhur dao mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, lalu berkata dengan suara yang dalam, langit mulai gelap, cepatlah cari pulau. Di sebelah kanan depan, sebenarnya ada sebuah pulau. Tapi terlalu kecil. Di atas lautan luas, ia seperti perahu datar. Pulau sekecil itu jelas tidak cocok untuk dipijak. Serigala bermata putih melaju kencang. Namun di depan, tidak ada pulau yang muncul lagi. Suasana hati sekelompok orang berangsur-angsur tenggelam. Jika Anda tidak menemukan tempat menginap, malam ini akan sangat berbahaya. Malam tidak menunggu siapapun. Malam akhirnya tiba. Wow! Wah! Potongan-potongan awan gelap berdatangan. Di permukaan laut, angin kencang meneru, dan ombak besar perlahan-lahan menghempaskan langit. Cepat! Kalian harus menemukan tempat tinggal sebelum binatang buas itu kehilangan akal sehatnya. Dao Zhu mendesak. Tetapi jika melihat kesekeliling, tidak ada jejak pulau itu sama sekali. Apakah kamu juga takut pada binatang buas? Li Feng terkejut. Omong kosong. Kau tidak tahu bahwa kau lelah jika kau berpikir bahwa prajurit sihir yang mendominasi adalah serangan besi. Prajurit sihir yang mendominasi juga kelelahan. Ucapkan lagi. Sekelompok orang gila, siapa yang tidak takut? Dao melotot marah ke arahnya. Biasanya. Selama malam tiba, entah itu penguasa lautan bintang atau berbagai kerangka, mereka akan disembunyikan dengan hati-hati. Karena binatang buas di malam hari lebih menakutkan dari mereka. Mengaum. Binatang buas pertama muncul dari dalam laut, matanya berwarna merah darah, penuh darah. Tubuhnya sebesar gunung, dan dia melihat sekelilingnya seperti sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba. Melihat sekelompok orang kinfeyang, tiba-tiba terungkaplah cahaya haus darah di matanya, dan bergegas pergi dengan panik. Berengsek. Wajah leluhur Dao tenggelam, dan dia berteriak, pengikut kecil, bunuh dia. Orang tua itu mengangguk, dan langsung kembali ke tubuhnya. Ledakan. Ikuti dengan saksama. Kekuatan mengerikan muncul dari blood demon armor. Level legendaris mendominasi senjata ajaib, dan daya mematikannya sebanding dengan 10 ribu level lebih rendah mendominasi senjata ajaib. Itu juga sangat mengerikan. Dengan teriakan tentu saja binatang buas itu terbunuh. Darah. Merahnya langit malam. Saat darah mengalir ke laut, binatang buas dari segala arah segera menyerbu ke sisi ini, membuat gelombang besar. Mengaum. Yang kedua. Yang ketiga. Kepala keempat. Kepala kelima. Aliran yang stabil. Namun dalam sekejap, sekelompok orang dikelilingi oleh binatang buas. Bunuh. Leluhur Dao berteriak dengan keras. Armor setan darah menyapu langit dan membunuh puluhan binatang buas seketika. Namun. Untuk situasi saat ini, membunuh puluhan binatang hanyalah setetes air dalam lautan. Dan. Saat bau darah menyebar, semakin banyak binatang buas membanjiri sini. Segera. Sekelompok orang terlibat dalam perkelahian sengit. Gelombang binatang buas yang mengerikan itu, setelah membunuh gelombang demi gelombang, tidak dapat membunuhnya sama sekali. Mengapa belum ada pulau? Leluhur pedang itu ganas dan menggelegar. Dengan lambayan lengan bajunya yang besar, sebilah pedang melesat pergi. Darah ratusan binatang buas terciprat ke langit, dan darah mengalir ke laut di bawah seperti hujan lebat. Tapi meski begitu, mustahil untuk membuat terobosan. Tidak ada gunanya menghancurkan pelanggaran itu. Karena sebentar lagi kita akan kembali dikelilingi oleh gelombang pasang hewan. Lagi pula, aku tidak bisa lagi terlibat dengan mereka dan menghabiskan kekuatan hukum dengan sia-sia. Mata Lu Ji Ajin berkedip. Kalau kekuatan hukum sudah habis, dan terjadi krisis yang lebih besar, maka akan terjadi masalah. Long Chen mengangguk, menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, dan berkata, nyalakan kekuatan sumbernya. Hah! Lebih dari 10 ribu sumber kekuatan muncul dan dengan cepat berubah menjadi pesona, yang meliputi sekelompok orang di dalamnya. Gemuruh! Bang bang bang! Binatang buas dari segala arah membombardir pesona itu dengan panik. Pesona tidak bisa dihancurkan. Kekuatan sumbernya masih mudah digunakan. Wajah leluhur dao penuh dengan rasa iri. Kalau tak punya kekuatan sumbernya, dipastikan kau akan hidup dan mati menghadapi gelombang monster yang tiada habisnya ini. Sekarang saya hanya berharap tidak akan ada lagi keberadaan seperti banjir hitam dan buaya raksasa. Qin Fei Yang mengamati lautan yang mendidih, khawatir. Adegan saat jatuh ke laut dalam terakhir kali, dia masih tidak berani melupakannya. Cuacanya baik-baik saja pada siang hari. Dan di malam hari, begitu Anda jatuh ke laut, menghadapi gelombang pasang yang dahsyat ini, pada dasarnya sulit untuk melarikan diri dari langit. Dong Qin bertanya, leluhur dao, lelaki tua berdarah, suatu malam nanti, apakah semua binatang buas di lautan bintang akan kehilangan akal? Pada dasarnya memang begitu, tetapi ada juga beberapa binatang buas. Di permukaan, mereka tampak tidak rasional, tetapi sebenarnya tidak. Dan binatang buas jenis ini pada dasarnya dapat memerintah binatang buas lainnya. Karena kekuatan mereka lebih kuat dari binatang buas lainnya. Menurut kalian manusia, mereka adalah penguasa satu wilayah lautan. Dao Zhu menjelaskan, Tidak heran. Dong Qin tiba-tiba mengangguk. Apakah kamu bertemu dengan binatang buas ini? Dao Zhu bertanya. Ya. Jika Huo Hu tidak memulai roda akhir, kita akan terkubur di laut. Dong Qin mendesah. Faktanya, di matanya, Huo Hu sebelumnya tidak terlalu optimis. Merasa. Dengan kata lain, dia adalah fas yang cantik. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan memiliki semangat bertarung yang begitu mengerikan. Dan, itu juga merupakan inti dari sepuluh semangat juang yang terkuat. Tanpa dia, sepuluh roh pejuang terkuat tidak akan pernah bisa bersatu. Dengan kata lain, bagi Qin Fei Yang dan lainnya, Huo Hu telah menjadi keberadaan yang sangat diperlukan. Kalau begitu, beruntung sekali kamu bisa terjebak di laut dalam dan masih bisa selamat. Kamu juga yang pertama. Dao Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata secara umum. Pertama, semua orang terkejut. Ya, sejak zaman dahulu, tidak ada satupun makhluk yang terperangkap di laut dalam dapat lolos hidup-hidup. Jangan bicara tentangmu, bahkan dewa pun sama. Kata Dao Zhu, saya juga sangat kagum dengan laut dalam. Tidak beranikah kamu pergi ke laut dalam? Hal ini mengejutkan Qin Fei Yang dan lainnya. Karena leluhur Dao berada di alam rahasia dan tidak terikat oleh aturan, mereka berpikir bahwa leluhur Dao dapat memasuki laut dalam dan bertahan hidup dengan baik di laut dalam. Tentu saja tidak. Pada suatu ketika, sang dewa mencoba pergi ke dasar laut untuk melihat. Karena sang dewa selalu penasaran dengan dasar lautan bintang, apa sebenarnya dasar laut itu? Apakah ada makhluk lain? Tetapi pada akhirnya, aku tidak dapat menahan tekanan laut dalam sebelum mencapai dasar laut. Jika bukan karena dewa yang berlari cepat, aku khawatir bahkan tubuh utamanya akan hancur oleh tekanan air. Leluhur Dao mengamati laut di bawah, dan dia dapat melihat dengan jelas jejak ketakutan dalam ekspresinya. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Bahkan leluhur Dao yang lahir di lautan bintang pun belum pernah sampai ke dasar laut. Sungguh sulit untuk dibayangkan. Leluhur Dao berkata, faktanya, bukan hanya dewa, tetapi bahkan binatang buas yang hidup di laut ini tidak dapat menyelinap ke dasar laut. Apa? Bahasanya tidak mengejutkan, dan kematiannya tidak ada habisnya. Tidak adakah binatang buas yang bisa memasuki dasar laut? Jadi, tidak ada seorang pun di dunia yang pernah ke dasar laut. Niscaya. Hal ini membuat Qin Fei Yang dan yang lainnya semakin penasaran dengan dasar laut. Tetapi, itu hanya rasa penasaran. Saya benar-benar ingin mereka turun dan mencari tahu. Saya yakin tidak ada seorang pun yang mau pergi. Apakah ada rumor tentang dasar laut yang beredar di Singchenhai? Serigala bermata putih itu penasaran. Tentu saja ada. Masih banyak rumor semacam ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa dasar lautan bintang adalah jurang, dan makhluk apapun yang melangkah ke dalamnya akan hancur total. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa ada peradaban kuno di bawah laut. Malah semakin tersebar kabar bahwa di dasar laut itu ada sebuah negeri misterius yang menjadi tempat tinggal para dewa. Singkatnya, ada berbagai pendapat, tetapi tidak ada satupun yang terkonfirmasi. Dao Zhu menggelengkan kepalanya. Jurang, peradaban kuno, negara misterius. Qin Fei Yang bergumam. Mengapa kamu menginginkan begitu banyak? Kamu tidak berani turun. Orang gila itu bercanda. Qin Fei Yang terkejut sejenak, lalu tersenyum pahit. Juga, tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak berarti ini. Sekarang mereka hanya punya satu tujuan, yaitu memasuki Pulau Bintang Tujuh. Sebagai salah satu dari empat area terlarang di lautan bintang, pasti ada makna sebenarnya dari hukum terkuat di dalamnya. Leluhur Dao melirik gelombang binatang buas di luar penghalang, Hehe tersenyum dan berkata, dari situasi saat ini, seharusnya tidak ada bahaya. Karena binatang buas tersebut, tidak ada satupun di antara mereka yang mampu merobek penghalang tersebut. Leluhur Bos Dao, lihat itu. Namun suara itu tidak hilang. Seruan orang tua itu terdengar. Saya melihat dia keluar dari Blood Demon Armor dan menunjuk ke arah kekosongan di depan. Leluhur Dao terkejut dan mendongat dengan curiga. Entahlah, saya terkejut saat melihatnya. Wajah tua itu langsung pucat, dan sekaligus penuh ketidakpercayaan. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga cepat mendongat, tetapi ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Bagaimana bisa? Sing Chen Hai, apakah ada badai seperti itu juga? Serigala bermata putih itu meraung. Itu benar. Ini badai. Badai hitam. Itu persis sama dengan badai hitam yang mereka hadapi di gurun. Skalanya sangat besar, tak berujung, memancarkan atmosfer kehancuran dunia. Melarikan diri. Dao Zhu menggeram tajam. Serigala bermata putih segera berbalik dan melarikan diri dengan panik. Siapa lagi yang lebih familiar dengan mematikannya Black Storm? Karena di gurun, mereka pada dasarnya selamat dari badai hitam. Kekuatan asli mereka juga dikonsumsi oleh badai hitam ini. Jika sekarang tenggelam oleh badai hitam, mereka pasti akan mati. Karena mereka tidak memiliki begitu banyak kekuatan asli untuk menahan badai hitam. Mengapa demikian? Badai seperti ini hanya terjadi di empat wilayah terlarang. Mengapa sekarang muncul di sini? Orang tua darah itu berteriak curiga. Apa? Badai ini hanya terjadi di empat wilayah terlarang. Qin Fei yang terkejut. Tidak. Ada badai seperti itu di gurun yang tandus. Namun badai hitam gurun tandus tidak akan memasuki lautan bintang. Ada pun laut bintang, semua orang yang pernah tinggal di sini tahu bahwa hanya empat wilayah terlarang yang memiliki badai seperti itu dan tidak mungkin ada wilayah laut lainnya. Orang tua itu mengangguk, alisnya penuh keheranan. Benarkah itu? Qin Fei yang menoleh untuk melihat leluhur Dao dan bertanya. iya, leluhur Dao mengangguk. Melihat badai hitam yang meneru dari belakang, matanya pun penuh dengan kebingungan. 4.668 Dasar Bajingan Sekelompok orang tiba-tiba marah. Sudah berapa lama keadaannya tenang? Bahkan belum setengah tahun, dan jika kau kembali mengincar mereka, tidak bisakah kau berhenti dan berhenti? Bagaimana situasinya? Pak Tua Sui dan Dao Zu menatap sekelompok orang dengan curiga. Kenapa kalian tiba-tiba marah satu per satu? Kamu tidak beruntung. Orang gila itu melirik keduanya, jie-jie tersenyum. Bagaimana? Dao Zu dua orang terkejut. Melihat senyum di wajah orang gila itu, mereka tak dapat menahan perasaan cemas. Karena kau menaiki kapal pencuri kami. Kita telah menjadi sasaran seseorang sejak kita memasuki wilayah rahasia. Tepat di padang pasir, dia menyebabkan kita kehilangan lebih dari 400 ribu sumber tenaga. Kata orang gila. Apa? Kekuatan lebih dari 400 ribu sumber. Apa yang terjadi? Siapa yang menjadi targetmu? Dao Zu terkejut. Ini sungguh tak terbayangkan. Di alam rahasia, seseorang tengah mengincar orang-orang ini, dan tak seorang pun akan mempercayainya. Kamu dapat mengendalikan badai hitam, dan kamu juga dapat mengubah aturan untuk mengizinkan binatang buas dari laut bintang memasuki zona aman. Kamu bertanya-tanya, siapa yang memiliki kemampuan ini di alam rahasia? Orang gila itu mencibir. Kendalikan badai hitam. Ubah aturan. Leluhur Dao dan lelaki tua berdarah saling berpandangan. Mungkinkah? Tiba-tiba, pupil mata mereka berdua mengecil dan wajah mereka penuh ketakutan. Siapa ini? Orang gila itu bertanya. Meskipun mereka selalu tahu bahwa seseorang sedang menargetkan mereka, mereka tidak tahu siapa orang ini. Menurut legenda, ada keberadaan tertinggi di alam rahasia. Keberadaan ini disebut penguasa alam rahasia. Segala sesuatu di alam rahasia berada di bawah yurisdiksinya. Kata leluhur Dao dengan sungguh-sungguh. Penguasa alam rahasia. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah kamu tahu siapa dia? Tanya serigala bermata putih. Tidak tahu. Tidak seorang pun pernah melihatnya. Bahkan keberadaannya pun selalu menjadi misteri. Tapi berdasarkan pengalamanmu, mungkin penguasa alam rahasia itu benar-benar ada. Tetapi mengapa dia menargetkanmu? Apakah kamu punya dendam terhadapnya? Dao Zhu tampak bingung. Tentu bukan tanpa alasan penguasa alam rahasia bisa menjadi sasaran seperti ini. Kita semua di sini untuk pertama kalinya di alam rahasia. Bagaimana mungkin kita punya musuh dengannya? Aku bahkan belum melihatnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu sungguh aneh. Dulu, ketika Kaisar dan istrinya memasuki wilayah rahasia, mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran. Leluhur Dao mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya, menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata, Dewa tahu mengapa. Apa? Qin Fei Yang dan sekelompok orang menatapnya dengan curiga. Bahkan jika mereka sendiri tidak mengetahuinya, apa yang dapat diketahui, Dao Zhuo? Pasti karena kamu terlalu jelek, penguasa alam rahasia melihatmu tidak enak dipandang, dan ingin menghilangkan bahaya bagi rakyat. Dao Zhu Jie tersenyum. Sekelompok orang berkedut di sudut mulut mereka. Apa yang sedang Anda bicarakan? Jelek. Terus terang saja, siapa di antara mereka yang bukan merupakan jenis bakat. Belum lagi yang lainnya, setidaknya lebih baik dari leluhur pedangmu. Bercanda saja, bikin suasana jadi meriah. Suasananya terlalu berat dan menyedihkan. Leluhur Dao menggelengkan kepalanya dan melihat badai yang menderu. Sejujurnya, suasananya tidak aktif sama sekali. Mengapa dewa dan orang tua itu pergi membawakan kalian prajurit penyelamat? Tiba-tiba, leluhur Dao memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata, Singkirkan tentara. Qin Fei Yang menatap leluhur Dao dengan tatapan aneh. Ya, kita punya banyak teman di lautan bintang. Selama kita memanggil semua orang, kita pasti bisa mengatasi badai ini. Si tua berdarah pun menganggup cepat tanda setuju. Ya, ada begitu banyak teman. Atau, mari kita cari mereka bersama-sama. Qin Fei Yang memandang keduanya sambil bercanda. Ini, leluhur Dao dan patua Sui tampak kaku. Saya tidak akan meminta bantuan teman, mengapa kalian semua bereaksi seperti ini? Apakah kami tidak melihat teman-temanmu? Orang gila itu pun memandang keduanya sambil tersenyum. Apa pikiranmu? Jelas-jelas hanya ingin main-main. Karena kecepatan leluhur Dao lebih cepat dari serigala bermata putih dan hampir sama dengan badai hitam, jadi selama dia pergi sendiri dan tidak ada yang lain, pasti tidak ada masalah dalam mempertahankan hidupnya. Tetapi jika Anda terus mengikuti Qin Fei Yang dan lainnya, cepat atau lambat Anda akan kewalahan oleh badai hitam. Kami, teman-teman, tidak suka melihat tamu. Nenek moyang pedang tersenyum. Tapi saya sangat terganggu. Mengapa mereka begitu sulit dibodohi? Begini saja, pencuri mudah bangun, tapi semudah itu juga kalau kamu mau keluar. Orang gila itu tertawa dan menatap Qin Fei Yang lalu berkata, ini bukan cara melarikan diri seperti ini, cepatlah. Pelarian tergantung pada cara melarikan diri. Cara terbaik saat ini adalah dengan berputar. Namun badai hitam itu tiada henti di kedua sisinya, dan jika ingin berputar-putar, waktu dan kecepatannya tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi, daripada terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, lebih baik mengambil risiko dan bergegas dengan paksa. Serigala bermata putih, maju terus. Qin Fei Yang menarik nafas, menatap badai hitam yang luar biasa, dan berkata, kamu yakin? Saat ini, kita hanya memiliki lebih dari 10 ribu kekuatan sumber yang tersisa. Serigala bermata putih itu ragu-ragu. Bagus. Jika tidak berhasil, aku akan menyalakan pedang segala kejahatan. Orang gila itu mengepalkan tangannya erat-erat. Dengan kekuatan jahat dalam tubuhnya saat ini, begitu pedang segala kejahatan terbuka sepenuhnya, itu sudah cukup untuk langsung menghancurkan badai hitam ini. Tetapi, Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Ini masalah besar dan kemudian perlahan-lahan menyerapnya kembali. Bagaimanapun, kita harus tinggal di alam rahasia selama 10 ribu tahun, dan sebagian darinya adalah waktu. Kata orang gila itu. Bagus. Demi hal ini, Serigala bermata putih pun tak luk padanya. Jangan-jangan-jangan, aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Leluhur dao segera meraung. Ya. Impuls adalah iblis, kamu tidak boleh impulsif. Orang tua berdarah itu pun terus berteriak. Namun itu tidak ada pengaruhnya. Sekelompok orang langsung menerobos badai hitam. Pesona yang diubah oleh kekuatan sumber itu langsung berada di bawah tekanan luar biasa. Lebih dari 10 napas berlalu. Dengan suara keras, sumber tenaga hancur berkeping-keping. Saya berharap badai ini tidak berlangsung lama. Serigala bermata putih bergumam. Lebih dari 10 napas, lalu kehilangan sumber tenaga. Ribuan trek hilang dalam sehari. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mempertahankan kekuatan lebih dari 10 ribu sumber di tangan mereka terlalu lama. Hai. Benar-benar kapal pencuri. Dao Zhu mendesah. Pada keadaan normal, bagaimana Anda bisa menghadapi badai seperti itu? Orang-orang ini pasti telah memprovokasi penguasa alam rahasia. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa diarahkan seperti itu? Waktu pun berlalu dengan cepat. Pada saat ini, setiap menit dan setiap detik terasa seperti setahun. Suatu malam, akhirnya berlalu. Awan hitam di langit menghilang, dan bintang-bintang bersinar. Binatang buas di sekitar sudah berangsur-angsur pulih kesadarannya. Tetapi, badai hitam belum hilang. Sepertinya tak ada habisnya. Anak nakal, keluarlah dan tantanglah. Bersembunyi diam-diam dalam kegelapan, sungguh orang baik. Orang gila itu meraung. Selama penguasa alam rahasia ini berani muncul, dia akan berani membuka pedang segala kejahatan, bahkan jika dia menghabiskan semua kekuatan jahat di tubuhnya, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Kamu gila! Masih berteriak padanya. Pada saat ini, kita harus memohon belas kasihan darinya. Wajah leluhur dao berubah, dia buru-buru melihat ke langit dan berteriak, maaf, orang ini pusing beberapa saat, jadi dia tidak tahu harus berkata apa dan menyinggungmu. Jangan pedulikan dia. Ya, kalian punya banyak orang dewasa, angkat tangan tinggi-tinggi, ayo kita pergi. Orang tua berdarah itu pun meraung. Namun, kecuali suara angin yang menderu, yang ada hanyalah kehaningan. Melihat penghalang itu tidak dapat ditembus, gelombang binatang itu pun menyelam ke dalam laut dan menghilang tanpa bayangan. Apakah itu berguna? Lebih baik bertanya pada dirimu sendiri. Orang gila itu mendengus dingin. Leluhur dao dan lelaki tua berdarah saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Mengapa kamu ingin naik ke kapal pencuri ini? Bos dao leluhur, ini semua salahmu. Orang tua itu mengeluh. Gulungan. Dewa belum menyalahkanmu. Dao berkata dengan marah. Apa salahmu padaku? Bukan aku, kamu yang dikendalikan oleh mereka. Darah lelaki tua itu sekarang sedang dalam suasana hati seperti ini, hampir gila. Benar-benar ingin menyalahkannya. Mengapa menyalahkannya? Mengapa menyalahkannya? Punya hubungan setengah sen dengannya. Hari demi hari berlalu. Melihat kekuatan sumbernya, hanya ada seribu cara yang tersisa, dan hati semua orang telah jatuh ke dasar. Akhirnya, badai sudah berakhir. Langit dan bumi berangsur-angsur kembali tenang. Sekelompok orang berhenti, berbalik dan menatap badai hitam yang dengan cepat menghilang, mata mereka penuh amarah. Dengan kekuatan lebih dari empat ratus ribu asal Dao, sekarang hanya tersisa satu seribu Dao yang malang. Kekuatan seribu sumber, jika berada di kerajaan Tuhan, tetap dapat bermanfaat. Namun di alam rahasia ini, di lautan bintang ini, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Pamanmu. Akhirnya, kamu akan tetap berada dalam kegelapan selamanya, jangan biarkan Laosu menemuinya, kalau tidak Laosu pasti akan mengulitimu. Orang gila itu meraung marah. Jangan dimarahi, tapi dimarahi. Leluhur Dao dan Patuasue segera menutup mulut orang gila itu. Kalau mereka membuat marah penguasa rahasia dan mendatangkan badai hitam lagi, apa yang akan mereka gunakan untuk menghentikannya? Tidak menjanjikan. Orang gila itu melotot ke arah mereka berdua, menatap ke langit, dan mendengus dingin, ini masalah besar, aku akan mati bersamamu. Jika kau punya yang baik, datanglah dan coba lihat apakah aku punya kemampuan ini. Kedua leluhur Dao merasa getir dalam hati mereka. Mengapa kamu begitu takut terhadap berbagai hal? Penguasa alam rahasia, bisakah kau memprovokasi? Sekarang, mereka telah memastikan bahwa penguasa alam rahasia itu pasti ada. Hanya saja mengapa Anda ingin menargetkan orang-orang ini sungguh membingungkan. Tenang. Qin Fei yang menepuk bahu orang gila itu, menatap leluhur Dao dan bertanya, seberapa jauh dari pulau bintang tujuh? Seharusnya sekitar tiga bulan. Dao Zu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, lanjutkan saja. Qin Fei yang mengamati laut di depan, merasa khawatir. Kekuatan sumbernya hanya tersisa seribu. Roda akhir, dalam hal apapun, tidak dapat dibuka lagi. Dan metode mereka hanya dapat menghadapi binatang buas di laut bintang. Sekarang, saya harap saya tidak akan menghadapi badai hitam dan gelombang besar lagi. Sisi lain laut. Keanehan. Sudah sebulan sejak memasuki lautan bintang, mengapa kamu tidak melihat seekor binatang buas pun? Sebuah perahu datar, mengapung di laut yang tenang. Ye Bianzu ini memancarkan cahaya ilahi warna-warni, yang jelas-jelas dibentuk oleh kekuatan sumber aslinya. Empat orang berdiri di atas. Keempat orang ini adalah Dong Yuexian, Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin. Pada saat ini, mereka berempat mengamati perairan sekitar dengan wajah curiga. 4669. Menengok ke perairan di sekitarnya, tidak ada sedikitpun bayangan hantu binatang buas. Mereka juga membaca naskahnya dengan cermat. Tercatat dengan jelas pada catatan tulisan tangan itu bahwa di lautan bintang terdapat banyak sekali binatang buas, dan mereka sangat kuat. Terutama malam lautan bintang. Binatang buas itu seperti orang gila. Tetapi, ketika mereka memasuki lautan bintang dengan rasa cemas, mereka menemukan bahwa tidak ada binatang buas. Wilayah laut yang ia lewati ternyata tenang. Pada awalnya, mereka mengira hal itu terjadi karena tidak ada binatang buas di tepi lautan bintang. Tetapi semakin hari ia semakin tenggelam, ia pun tidak menemukan seekor binatang pun di dalam laut. Dan pada malam hari, saya tidak melihat apa yang disebut pasang surut hewan. Jadi, mereka berempat sedikit bingung. Bukankah, Dot ini bukan lautan bintang? Kamu bilang, apakah itu ada hubungannya dengan mereka? Tiba-tiba, Dong Xin bertanya. Mereka, Dong Tianchen dan Dong Ping menundukkan kepala dan mengerang sedikit. Siapa mereka? Dong Yuexian menatap ketiganya dengan curiga. Orang-orang seperti Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Dong Tianchen menjelaskan. Bagaimana itu bisa berhubungan dengan mereka? Mereka masih di belakang kita. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya. Di belakang. Mendengar ini, Dong Tianchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menatap Dong Yuexian dan berkata, Yuexian, Lu Yun Tian memiliki keinginan ganda dari surga dan kecepatannya setengah lebih cepat dari kita. Bagaimana dia bisa berada di belakang kita? Iya. Mereka takut bahwa mereka telah memasuki lautan bintang sejak lama. Dong Ping mengangguk. Benar. Dong Yuexian tiba-tiba menyadari, mengerutkan kening dan berkata, tetapi bahkan jika mereka ada, mustahil untuk membunuh semua binatang buas di lautan bintang. Iya. Betapapun kuatnya mereka, bisakah mereka membunuh semua binatang buas di lautan bintang? Paling banter, bunuh saja semua binatang di sepanjang jalan. Sepertinya itu bukan tujuan mereka. Dong Tianchen menggerutu. Tapi apa yang terjadi di sini? Aneh sekali bahwa Anda bahkan tidak dapat menemukan binatang buas di wilayah laut yang begitu luas. Dong Yuexian tiba-tiba mengerutkan kening, menoleh menatap mereka bertiga, dan bertanya, apa yang kalian sembunyikan dariku? Apa? Ketiganya mencurigakan. Mengapa kamu ingin menyingkirkan Lu Yun Feng dan yang lainnya? Mengapa kamu ingin menyimpang dari rute awal kita di padang gurun yang tandus ini? Dong Yuexian mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Saya hanya merasa bahwa bersama mereka akan memengaruhi kinerja kami. Dong Tianchen melambaikan tangannya. Menipu saya dengan kata-kata itu lagi. Apakah kamu melihatku seperti anak berusia tiga tahun? Sebenarnya, sejak awal pembahasan, saya sudah menemukan sesuatu yang salah. Kata Dong Yuexian. Ada apa? Begitu kata-kata ini keluar, mereka bertiga menatap Dong Yuexian dengan bingung. Pemujaan keluarga Anda. Terutama di bagian akhir, orang-orang yang tetap berada di luar lorong, setelah jeda. Keberanian dan kepahlawanan yang mereka tunjukkan bukanlah sesuatu yang dapat mereka tawarkan. Terutama salah satu pentahbisan, benar-benar berlari untuk menendangkin batian, apakah seseorang yang menahbiskan memiliki keberanian seperti itu. Dong Yuexian mendengus dingin. Dong Tianchen saling berpandangan. Tanpa diduga, dia benar-benar memperhatikan rincian ini. Dong Yuexian mengerutkan kening dan berkata, jelaskan dengan jujur, apa yang kamu sembunyikan dariku? Yuexian, sebenarnya tidak ada apa-apa. Mungkinkah kamu masih khawatir kami akan menyakitimu? Kata Dong Xin. Mereka tidak berani mengungkapkan identitas Kin Feiyang dan lainnya. Karena hal-hal ini, Dong Yuexian pasti akan sangat marah. Menyakiti aku, kau pasti tidak akan melakukannya. Tetapi aku selalu merasa bahwa kau tampaknya menyembunyikan sesuatu dariku. Dong Yuexian menatap ketiga orang itu dengan tidak senang. Dia telah banyak memikirkannya, tetapi tidak pernah mungkin untuk berpikir bahwa orang yang membawa dunia rahasia bersama Dong Tianchen dan ketiga orangnya adalah Kin Feiyang dan yang lainnya. Kamu terlalu banyak berpikir. Dong Tianchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengamati lautan di depan, dan mengganti topik pembicaraan, meskipun aku tidak tahu mengapa tidak ada binatang buas di Sing Chen Hai. Ini sebenarnya cukup bagus. Iya. Dong Ping dan Dong Xin mengangguk. Tanpa binatang buas, tidak ada bahaya. Tapi semua ini, terlalu aneh. Dong Yuexian mengerutkan kening. Meski sangat tenang dan tanpa bahaya apapun, aku selalu merasa hatiku tidak tenang. Brengsek, ini belum berakhir. Aku tahu seberapa lama kau bisa menjebakku. Pada saat yang sama. Di suatu tempat di gugurus, gurun tandus. Badai hitam itu menderu dengan dahsyat. Pemuda dan ular piton salju terjebak dalam badai dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Itu benar. Mereka masih terjebak di gurun. Dan, badai hitam yang mereka alami tidak berada pada level yang sama dengan badai hitam yang dialami Qin Fei Yang dan lainnya. Kalau mau maju selangkah, susah untuk mendakinya. Dia sekarang membenci manipulator ini lebih dari Qin Fei Yang dan yang lainnya. Saya bilang bos, kita tidak boleh berjuang sendirian. Su Emang berkata tanpa daya. Apa maksudmu? Pria muda itu mengangkat alisnya. Su Emang menghela nafas. Maksudku, kita harus bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya, sehingga semua orang bisa menjaga mereka. Gulungan. Dengan kekuatan orang-orang ini, mereka hanya bisa menjadi beban bagiku. Pemuda itu mendengus dingin. Ehem. Saya tidak setuju dengan Anda. Qin Fei Yang, Long Chen, Si Gila, Serigala Bermata Putih, dan Penguasa Negara, siapa yang lemah? kata ular piton salju. Sangat menyukainya. Baris. Teruskan. Sudah terlambat untuk kembali dan menemukan mereka sekarang. Pemuda itu sangat marah. Tidakkah kamu lihat bahwa dia sudah sangat mudah tersinggung sekarang, dan dengan sengaja membuatnya kesal? Bagus, bagus. Ketika aku tak mengatakannya, kau lanjutkan saja. Su Emang mengangguk berulang kali, berubah menjadi tamparan keras, jatuh di bahu pemuda itu sambil bersiul, dan mulai tertidur dengan mata tertutup. Wajah pemuda itu gelap. Orang ini benar-benar lebih malas darinya sekarang. Hanzong, kapan kita bisa keluar dari tempat hantu ini? Sisi lain. Dong King Yuan seperti mayat berjalan, mengikuti Dong Hanzong dengan lemah. Bagaimana saya tahu? Dong Hanzong memiliki wajah cemberut. Cuaca yang gerah, padang pasir kuning yang tak berujung, dan cerewet Dong King Yuan membuatnya merasa sangat kesal. Baik Dong King Yuan maupun Dong Hanzong belum membaca naskah tersebut. Bisa dikatakan. Mereka tidak tahu apapun tentang alam rahasia. Jadi sekarang, mereka bergelantungan di padang pasir bagaikan lalat tanpa kepala. Mereka bahkan mengira bahwa gurun seperti itu hanya ada di alam rahasia. Anda tidak seharusnya berniat jahat di pintu masuk. Dong King Yuan mengeluh. Jika Dong Hanzong tidak membangunkan tikus raksasa pada saat itu, mereka bisa tinggal bersama Dong Yuexian sekarang, dan mereka tidak akan begitu malu. Selain mengeluh, apalagi yang kamu tahu. Dong Hanzong tidak dapat menahan amarah di hatinya, dan berbalik dan meraung ke arah Dong King Yuan. Ekspresi Dong King Yuan menegang, lalu dia berkata dengan marah, kamu. Aku ini siapa? Aku sudah lama menahanmu. Jangan ganggu aku lagi, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Dong Hanzong mengepalkan tangannya rat-rat, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Melihat Dong Hanzong pada saat ini, hati Dong King Yuan menjadi panik, dan hawa dingin tiba-tiba muncul. Saat ini, dia pasti mengenali wajah asli Dong Hanzong. Ini adalah orang yang terlahir memberontak. Bagus, bagus. Tenanglah, aku tidak akan bicara lagi. Tapi tidak mungkin. Sekarang, dia harus bergantung pada Dong Hanzong. Karena tanpa Dong Hanzong, dia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia rahasia sama sekali. Panggilan. Dong Hanzong menarik nafas dalam-dalam dan mendesah, Guru, jangan salahkan aku. Aku benar-benar menyebalkan sekarang. Bagus. Guru mengerti. Dong King Yuan tersenyum dan menghibur. Sebenarnya, saya sangat takut. Karena takut menyinggung Dong Hanzong, dia membunuhnya di padang pasir. Karena sekarang, bahkan jika Dong Hanzong membunuhnya, tidak akan ada seorang pun yang tahu, dan tidak akan ada seorang pun yang mengatakan apapun. Tapi sebenarnya, meskipun Dong Hanzong membenci Dong King Yuan, dia tidak akan membunuh Dong King Yuan dalam situasi ini. Lagi pula, hanya ada satu Dong King Yuan di sampingnya sekarang. Jika Anda membunuhnya, Anda bahkan tidak akan memiliki speaker. Apa-apaan ini? Setelah sekian lama, aku belum melihat akhirnya. Apakah benar-benar hanya ada gurun seperti itu di alam rahasia? Tetapi hari-hari ini, selain badai, aku tidak melihat dewa apapun. Dong Hanzong mengerutkan kening. Keduanya sangat beruntung. Sudah lama sekali saya tidak pernah menjumpai badai hitam. Namun, badai biasa tidak menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. Tetapi bahkan jika tidak ada badai hitam, mereka akan lebih frustrasi daripada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Memu Kau. Beberapa hari berlalu. Malam tiba lagi. Kali ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya beruntung dan menemukan sebuah pulau setengah hari sebelumnya. Meskipun pulaunya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk bersembunyi. Sekelompok orang membuka gua di bawah tanah, semua bersembunyi di dalamnya, belum lagi nafas mereka, bahkan atmosfernya. Karena, setelah ditemukan oleh binatang buas itu, mereka harus menghadapi malam kerja keras lainnya. Sekarang, yang tersisa bagi mereka adalah seribu kekuatan asli. Pada dasarnya saya tidak bisa mengandalkannya. Oleh karena itu, saat mereka bertarung dengan binatang buas, mereka hanya bisa mengandalkan keterampilan dan metode mereka sendiri. Bertarung keras semalaman sudah cukup untuk menghabiskan kekuatan hukum mereka sepenuhnya, jadi lebih baik bersembunyi dan menghindari pertempuran. Keesokan paginya, Qin Fei Yang dan yang lainnya merangkak keluar dari gua dan melihat pulau-pulau di semua sisi. Pulau itu telah terfragmentasi. Darah dan mayat telah dibersihkan oleh ombak. Lautnya seindah langit berbintang. Jika Anda tidak mengetahuinya sebelumnya, atau jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang dapat membayangkan bahwa lautan bintang yang indah ini akan mengubur makhluk yang tak terhitung jumlahnya setiap malam. Ayo pergi, kata Qin Fei Yang. Ketika serigala bermata putih mendapatkan kembali tubuh aslinya, sekelompok orang melompat ke punggung serigala bermata putih, dan kemudian terus bergegas ke pulau Kixing. Sekarang. Bahkan di siang hari, mereka akan menjumpai banyak sekali binatang buas, namun entah mengapa, kini hanya sedikit binatang buas yang mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Sekalipun orang gila menyerap kekuatan jahat dan menimbulkan banyak gangguan, tidak ada binatang buas yang datang untuk membuat masalah. Ini adalah lautan bintang yang normal. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Dengan kata lain, situasi yang dihadapi penguasa kerajaan Tuhan dan kaisar serta istrinya di lautan bintang sama seperti yang terjadi sekarang. Manipulator di balik layar ini, apakah kau tidak berencana untuk mengusir kita? Li Feng menatap langit dengan curiga. Kelihatannya, seperti ini. Mu Qing mengangguk. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Mu Qing dan berkata, gunakan mata tongtian untuk melihat pemuda itu dan suemang, bagaimana keadaannya sekarang. Bagus. Mu Qing mengangguk dan membuka matanya. Melalui langit. Salah satu dari sepuluh roh petarung terkuat. Leluhur Dao dan lelaki tua berdarah terkejut, lalu tiba-tiba menatap Mu Qing dengan kaget. Itu sungguh. Orang sungguhan tidak menunjukkan wajah mereka. Di antara orang-orang itu, ada yang justru memiliki semangat juang yang paling kuat. Sesaat berlalu. Melihat tidak ada reaksi dari Mu Qing, Qin Fei yang bertanya dengan gugup, apakah mata pembuka langitmu tidak berguna di alam rahasia? Apa? Mu Qing tampak seperti sedang kesurupan. Mendengar kata-kata Qin Fei yang, dia menoleh ke belakang dan menatap Qin Fei yang dengan curiga. Apa yang sedang kamu lakukan? Coba kamu cek keberadaan anak muda itu, kamu kok malah linglung. Mu Tianyang tidak puas. Ehem. Mu Qing terbatuk kering, menatap Mu Tianyang, dan berkata sambil tersenyum kering, leluhur, aku tidak bermaksud begitu, itu benar-benar karena situasi pemuda dan ular piton salju saat ini, yang membuatku sedikit bingung. Bagaimana situasi mereka? Sekelompok orang merasa penasaran. Aku tidak bisa, ini lebih parah dari mereka. 4670. Mu Qing berkata dengan ekspresi aneh, mereka masih digurun. Apa? Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Masih digurun. Ini masalahnya yang mana? Kekuatan asli anak muda lebih kuat dari kekuatan aslinya. Itu masuk akal. Sudah saatnya meninggalkan gurun tandus yang sudah lama ada. Alasan apa? Long Chen penasaran. Tidak ada alasan. Menyukai. Mu Qing mengamati sebentar dan mengerutkan kening, badai hitam yang mereka hadapi sedikit lebih mengerikan daripada badai hitam yang kita hadapi di awal. Ini. Sekelompok orang tampak linglung. Kaum muda juga diberi perhatian khusus. Apa yang sebenarnya terjadi? Hal menakutkan yang dikatakan Mu Qing hanyalah pernyataan sederhana. Karena kekuatan pemuda dan kekuatan asal-usulnya jauh lebih kuat dari mereka, mereka dapat membuatnya terperangkap di padang pasir. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya badai yang sedang dihadapinya sekarang. Lihatlah Dong Han Zong dan Dong Yue Xian lagi. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Jika orang-orang ini belum menghadapi badai hitam, maka tebakan mereka dapat diselesaikan. Bagus. Mu Qing mengangguk. Sesaat berlalu, Mu Qing perlahan mengerutkan kening. Bagaimana? Qin Fei Yang dan yang lainnya curiga. Dong Yue Xian dan Dong Tian Chen sudah berada di lautan bintang. Sekarang di wilayah laut tempat mereka berada, tidak ada binatang buas yang muncul, yang menandakan bahwa mereka memang ada di belakang kita. Adapun Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan. Ketika Mu Qing mengatakan itu, ekspresi kesal melintas di matanya, dan melanjutkan, mereka berdua juga berada di padang pasir, tetapi mereka tidak menghadapi badai hitam. Ketika sekelompok orang mendengarnya, mereka tiba-tiba menjadi marah. Mu Qing memperhatikan situasi pemuda dan Dong Han Zong hampir pada saat yang bersamaan. Tapi sekarang, pemuda dan ular piton salju menderita akibat badai hitam. Namun Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan tidak. Bukankah ini membuktikan dugaan mereka? Memang, dia telah diberi perawatan khusus. Tetapi mengapa manipulator di balik layar ini tidak peduli dengan Dong Han Zong dan yang lainnya, tetapi hanya peduli dengan mereka dan kaum muda? Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Mungkinkah itu? Orang di balik layar, benar-benar punya musuh. Itu tidak masuk akal. Sebelumnya, mereka belum pernah ke alam rahasia. Qin Fei yang bertanya, bisakah kau melihat jarak antara Dong Yue Xian dan kami? Mustahil. Karena mereka tidak mengikuti kita dengan rute yang sama. Rutenya agak menyimpang. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan curiga, apa yang ingin kamu lakukan dengan ini? Tentu saja aku ingin kekuatan asli ada di tangan Dong Yue Xian. Qin Fei yang terkekeh. Mu Qing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berkata, ya, di lautan bintang, metode yang mereka gunakan adalah menggunakan kekuatan asal untuk mengembun menjadi perahu daun dan menyeberangi lautan. Saya pikir pasti ada banyak kekuatan asal di dalam dirinya. Ya. Selama kita menunggunya, kita bisa terus berpura-pura menjadi pengikut trio Dong Tianchen dan mengikuti mereka ke Pulau Kixing. Qin Fei yang mengangguk. Tetapi bagaimana jika Dong Tianchen dan ketiganya telah mengatakan yang sebenarnya padanya? Tanya sang leluhur iblis. Tidak akan. Dong Tianchen tidak akan membunuh ketiganya. Jika kau berkata jujur, Dong Yuexian pasti akan sangat marah. Mereka tidak mungkin sebodoh itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Juga. Tapi tunggu mereka, kapan kamu akan menunggu. Tidak jauh dari Pulau Kixing. Di samping itu, aku benar-benar ingin pergi ke Pulau Kixing bersama Dong Yuexian, dan Dong Yuexian pasti ingin mendapat bagiannya. Tentu saja saya tidak akan menunggu mereka secara khusus. Mari kita pergi ke Pulau Kixing terlebih dahulu untuk melihat apakah kita bisa memasuki Pulau itu. Lebih baik kita masuk saja. Kalau tidak bisa, kita bisa memikirkan cara lain sambil menunggu mereka. Bagaimanapun. Baik Dong Yuexian maupun Dong Tianchen, mereka semua sangat kuat. Mereka mungkin bisa membantu kita menerobos masuk ke Pulau Bintang Tujuh. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Ya. Semua orang mengangguk. Ini dapat dianggap sebagai persiapan dua tangan. Hari ke hari. Hari ini. Laut di depan mulai menjadi tidak stabil. Potongan-potongan gelombang melonjak dari permukaan laut yang jauh. Ya. Apakah malam akan datang? Semua orang menatap ke langit. Langit masih bersinar dengan bintang-bintang. Menjelaskan. Malam tidak tiba. Tapi mengapa ada gelombang? Pulau Bintang Tujuh. Leluhur Dao berhenti sejenak, mengamati lautan di depannya. Tatapannya sangat serius. Apa? Sekelompok orang menatapnya dengan curiga. Kita hampir mencapai Pulau Bintang Tujuh. Dao Zudao. Hati semua orang bergetar. Pulau Bintang Tujuh dikelilingi oleh badai. Oleh karena itu, akan ada gelombang besar di laut terdekat. Semakin dekat, semakin mengerikan ombaknya. Tetapi, saat Dao Zudao mengatakan ini, dia tampaknya merasa lega. Tapi apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya penasaran. Wilayah laut dekat Pulau Kixing sangat aman, karena binatang buas di Laut Bintang tidak berani mendekati Pulau Kixing. Dengan kata lain, sekarang kita tidak perlu khawatir akan kerusuhan yang disebabkan oleh binatang buas. Dao Zudao tersenyum. Selama ini, keberuntungan mereka masih sangat baik. Sebelum malam tiba, mereka dapat menemukan pulau untuk menetap. Namun juga sangat frustrasi. Karena mereka sama sekali tidak berani melawan binatang buas itu, mereka hanya bisa mencari tempat bersembunyi, takut ketahuan oleh binatang buas itu. Ternyata memang begitu. Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Namun hati mereka bahkan lebih berat. Bagaimana mengatakannya? Karena bahkan binatang buas laut bintang tidak berani mendekati Pulau Bintang Tujuh, ini menunjukkan betapa berbahayanya Pulau Bintang Tujuh. Ayo pergi. Sebentar lagi kamu akan melihat pemandangan yang tak terlupakan dalam hidupmu. Kata Dao Zudao. Sekelompok orang terus maju. Sungguh. Bada itu makin membesar. Dan, perlahan-lahan, mereka sudah bisa merasakan hawa horor. Nafas ini, bagi mereka, tidak bisa lebih akrab lagi, itu adalah nafas badai hitam. Beberapa hari lagi berlalu. Malam tiba. Qin Fei Yang dan yang lainnya menjadi gugup secara naluriah. Namun leluhur Dao dan lelaki tua berdarah itu bersikap tenang dan kalem. Memang benar. Sekalipun malam tiba, tidak ada seekor binatang pun. Kecuali suara angin dan ombak, tidak ada suara lain di seluruh wilayah laut. Jangan katakan itu dulu. Suasana seperti ini agak menakutkan. Larut malam. Sebuah pulau muncul di depan. Dan di wilayah laut di depan pulau itu, terjadi serangkaian badai yang mengerikan. Padat sekali, tak berujung, hampir tidak ditemukan celah. Mungkin. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk. Sekelompok orang turun ke pulau itu, berdiri di atas gunung besar. Di bawah. Ombak bergulung-gulung dan menghantam pulau itu. Pulau-pulau berguncang dan berguncang. Di bawah malam, Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap laut di depan, dan hati mereka menjadi berat. Karena badai hitam, terlalu padat. Selain dengan cara merobek retakan secara paksa, tidak ada cara lain untuk membobolnya. Tapi sekarang, kekuatan sumbernya, mereka hanya memiliki seribu baris tersisa, apalagi menghadapi badai hitam yang begitu pekat. Badai hitam berskala kecil pun tidak akan bertahan lama. Apa ini? Sekarang yang kau lihat hanyalah badai luar. Badai di dalam bahkan lebih mengerikan. Leluhur dao mendengus dingin. Badai di dalam. Qin Fei Yang terkejut. Iya. Wilayah laut di luar pulau Kixing terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah luarnya adalah badai hitam. Tetapi daerah sekelilingnya merupakan sejenis badai kelabu. Badai kelabu ini lebih mengerikan daripada badai hitam. Menurut Kitab Suci, wanita yang memerintah Kerajaan Tuhan meninggal dalam badai kelabu di daerah sekitar bagian dalam. Lu Jiajin mengangguk. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Itu terlalu keterlaluan. Sebenarnya ada badai kelabu yang lebih menakutkan daripada badai hitam. Apakah keempat area terlarang di Laut Bintang begitu keterlaluan? Tanya Serigala bermata putih. Dia telah berubah menjadi seorang pria. Sekarang. Keterkejutan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Saya tidak tahu itu. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Tidak ada informasi tentang tiga area terlarang lainnya pada buku pegangan. Jelas sekali. Penguasa Kerajaan Tuhan dan Kaisar serta istrinya tidak tahu bahwa ada tiga daerah terlarang lainnya. Tiga daerah terlarang lainnya agak berbeda dari Pulau Kixing, tetapi tingkat bahayanya tidak akan lebih rendah dari Pulau Kixing. Jangan pikirkan tiga daerah terlarang lainnya sekarang, dan taklukkan Pulau Bintang Tujuh terlebih dahulu. Kata Dao Su. Bahkan Pulau Tujuh Bintang belum ditaklukkan. Apa arti dari tiga wilayah terlarang lainnya? Jangan khawatir. Pokoknya, dalam sepuluh ribu tahun, kami akan perlahan-lahan menyapu bersih. Serigala bermata putih tersenyum. Ketidaktahuan itu mengerikan. Dao Su menggelengkan kepalanya. Mengepel. Itu benar-benar lelucon besar. Jika semudah itu untuk dihadapi, para binatang buas dan para penguasa lautan bintang telah memasuki empat area terlarang, dan Anda masih memiliki orang luar. Mari kita beristirahat malam dan mengisi ulang tenagamu. Tunggu besok pagi, mari kita biarkan beberapa orang masuk dan melihat. Qin Fei Yang tersenyum. Ya, semua orang mengangguk. Sebelum resmi menjelajah pulau bintang tujuh, ia harus istirahat yang cukup dan menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya. Malam tanpa binatang buas sangatlah damai. Hari berikutnya. Pagi hari. Panggilan. Qin Fei Yang menghela nafas tercekik, perlahan membuka matanya, dan menatap laut di depan, matanya penuh harapan. Harapan. Dapat memasuki pulau Kixing dengan lancar. Saya juga berharap pulau Kixing benar-benar memiliki makna mendalam dari hukum yang terkuat. Sekarang. Mereka juga tidak serakah. Tentu. Itu juga karena saya tidak berani serakah. Asal bisa menemukan satu atau dua makna mendalam, Anda akan merasa puas. Siapa yang pergi? Yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Aku pergi. Qin Fei Yang bangkit dan tersenyum. Aku ikut juga. Putri Duyung segera bangkit dan menatap Qin Fei Yang. Nakal. Apa yang akan kamu lakukan? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Ini bukan perjalanan ke pegunungan dan sungai, jadi mengapa Anda tidak ikut bersenang-senang? Saya memiliki mata kehidupan dan dapat menolongmu, bagaimana jika kamu terluka karenanya? Putri Duyung tampak khawatir. Saya juga memiliki hukum kehidupan. Hukum kehidupan, meskipun tidak sebaik mata kehidupan, masih mungkin untuk memperbaiki cedera. Qin Fei Yang membujuk. Jangan katakan apapun untuk membiarkan Nizi kecil ini mengikutinya dalam petualangan. Bagaimana jika lautan kemarahan itu pecah? Hukum kehidupan dapat menyembuhkan lautan Qi dalam sekejap. Ada banyak alasan untuk Putri Duyung. Dan itu masuk akal. Karena di tempat seperti ini kecelakaan gas dan pecahnya laut mudah sekali terjadi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tidak apa-apa kalau dia pergi. Jika lautan amarah benar-benar pecah, tanpa bantuannya, sekuat apapun kamu, kamu hanya bisa menyaksikan kematian datang. Lu Jiajin mengangguk. Sepupu. Qin Fei Yang menatap Lu Jiajin dengan marah. Kau tidak percaya padaku. Aku tidak akan menahanmu. Putri Duyung itu menundukkan kepalanya, matanya berkaca-kaca, dan dia merasa sangat sedih.